Gong Yuan Linglung Dia awalnya mengira dia akan mengalami ketidaknyamanan yang luar biasa, namun sebaliknya, dia merasakan kedamaian dan ketenangan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Ruinsen tidak lagi tampak menakutkan. Li Qingxian menyeringai pada N kecil. Dia juga merasa riang dan santai, seolah akhirnya kembali ke rumah setelah berlarian selama bertahun-tahun. Aura Ruinsen menembus jauh ke dalam inti Daemon, memungkinkan dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang metode penindasan laut penyuruh. Sebagai rumah bagi penyuruh, tanah peristirahatan abadi, Ruinsen sangat cocok dengan penyuruh. Gong Yuan membutuhkan Li Qingxian untuk membantunya menstabilkan pikirannya dan melenyapkan iblis dalam dirinya, tetapi mengapa Li Qingxian tidak membutuhkan kekuatan akhir kehancuran Gong Yuan. Bola berwarna biru tua itu tiba-tiba menyusut, menjadi hanya setengah dari ukuran aslinya dan berubah menjadi hitam pekat. Ji Chang Feng tiba-tiba melepaskan diri, terengah-engah. Dia masih agak terguncang. Dia juga tidak ingin merasakan sesak napas untuk kedua kalinya. Ketiga Raja Pemakan Api tidak bisa lagi memperhatikan Ji Chang Feng. Meski mereka masih agak bingung dengan apa yang terjadi, perasaan bahaya semakin bertambah. Mereka saling melirik dan mengambil keputusan pada saat bersamaan. Mundur. Tetap di belakang. Suara Li Qingxian terdengar dari bola hitam pekat dan awan di sekitarnya. Itu perkasa dan memenuhi sekeliling. Awan yang membara di langit tiba-tiba melonjak dan bergejolak. Sebuah tangan raksasa yang panjangnya beberapa ribu meter yang terkondensasi dari awan menghantam ke bawah, seperti serangan dewa dengan kekuatan penuh dari luar angkasa. Itu menyelimuti segalanya, menyelimuti segalanya, dan menekan segalanya. Nyala api ke surga. Ketiga Raja Pemakan Api mengangkat tablet api ilahi tinggi-tinggi ke udara pada saat yang bersamaan. Dengan dentang, ujung tablet itu bertabrakan. Api berkumpul di tubuh mereka dari tanah, mengalir ke langit. Ledakan. Tangan besar awan itu mendarat di penghalang tak kasat mata dan bergetar hebat. Awan menyebar. Huff, benar saja, itu hanya fasad saja ya. Bahkan sebelum Zufan selesai berbicara, dia melihat tangan besar yang terkondensasi dari air muncul setelah awan menghilang. Itu jauh lebih kecil, tetapi bahkan lebih kental, menekan dengan kuat penghalang tak terlihat dan menekannya sedikit demi sedikit. Suara pecah terdengar di sekitarnya. Bagus sekali. Begitulah. Buka segel domain mereka dulu. Li Qingshan dan Gong Yuan berkomunikasi satu sama lain lebih cepat daripada telepati. Hampir segera setelah pikirannya bergerak, ada respon dari pihak lain. Inilah yang disebut, hati ke hati. Kekuatan yang sangat besar ini, pada dasarnya, masih menjadi milik Gong Yuan. Itu adalah kekuatan yang dia peroleh dari ultimatenya menggunakan Heart of the Abyss. Hanya saja dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya, dan jika Li Qingshan ingin mengendalikannya, dia membutuhkan kerja sama mutlak darinya. Kalau tidak, akan sulit mengendalikannya sesuai keinginannya. Bagaimanapun juga, kekuatan ini terlalu besar. Li Xiaur, kamu tidak perlu memberitahuku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Gong Yuan agak tidak puas. Dia masih belum terbiasa diperintah seperti ini. Kalau begitu, jangan terlalu banyak pikiran yang mengganggu. Jika kamu masih memiliki begitu banyak pembelaan dan ketidakpuasan, buang saja. Li Qingshan berteriak. Dengan levelnya saat ini, mustahil baginya untuk mempertahankan ketiga raja pemakan api di sini. Mengalahkan dan membunuh mereka berada pada dua tingkat kesulitan yang sangat berbeda. Kamu, dada Gong Yuan terangkat, tetapi situasinya berada di luar kendalinya. Sebagai ratu merfok, dia harus bertanggung jawab atas ras merfok dan melakukan yang terbaik untuk membunuh raja pemakan api. Dia mengertakan gigi dan mencobanya. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Membuka pikirannya dan membiarkan kesadaran Li Qingshan menyelami lautan kesadarannya sudah menjadi batasnya. Memintanya untuk sepenuhnya menurunkan kewaspadaan dan, dari hati ke hati, dengannya bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan kerja keras. Mungkin hanya adik perempuannya yang bisa membuatnya menurunkan kewaspadaannya dan memercayainya tanpa syarat, tapi itu adalah kasih sayang mendalam yang telah terakumulasi entah sudah berapa tahun sejak dia masih muda. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan siapapun. Bahkan jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus melakukannya. Jangan melawan, Li Qingshan terkikik. Apa, ah, Gong Yuan berteriak. Li Qingshan menggunakan metode penindasan laut penyuruh dan secara langsung menekan pikirannya. Karena mereka tidak bisa bermain bersama dengan bahagia, maka dia hanya akan menekannya dengan kekerasan. Bajingan, jangan pernah memikirkannya. Gong Yuan dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan. Dia merasa seperti seorang pria akan memaksakan dirinya padanya, namun dia tidak hanya tidak mampu melawan atau melawan, tapi dia bahkan mengambil sikap untuk bekerja sama. Ini adalah sesuatu yang martabatnya tidak bisa izinkan. Dengan perbedaan budidaya alam utama, hampir mustahil bagi penyuruh untuk menekan kesadaran Ratu Merfok. Gong Yuan tidak hanya sedikit lebih kuat dari leluhur racun segudang. Pikirannya sekuat ais. Kedua kesadaran itu berbenturan satu sama lain, sangat mengganggu kecocokannya. Bagaimanapun, mereka bukanlah penyuruh asli dan ujung kehancuran, tapi dua tubuh utama dengan keyakinan yang kuat. Tangan besar di langit bergetar dan hancur, dan bola biru tua itu berputar. Ayo pergi. Ketiga raja pemakan api menggunakan kesempatan ini untuk bergegas menuju utara tanpa ragu sedikitpun. Apa-apaan ini? Kamu mau balas dendam atau tidak? Li Qingxian meraung ke dalam. Tidak peduli seberapa besar kekuatannya, ia tidak akan menimbulkan ancaman apapun tanpa kendali kemauan. Bahkan bisa menjadi bumerang bagi pemegang kekuasaan. Pembalasan dendam. Hati Gong Yuan bergetar. Tiba-tiba, dia memikirkan wajah lembut itu dan menghela nafas panjang dan suram. Kak, aku akan membalaskan dendammu hari ini. Ini mungkin balasanku. Akibatnya, dia menyerah pada semua perlawanan. Kehendak Li Qingxian menekannya, menghapus semua pikiran dan emosi egoisnya. Jika dua hati ingin benar-benar cocok, mereka akan membutuhkan landasan kasih sayang yang sangat dalam, atau salah satu dari mereka akan meninggalkan segalanya untuk mengikutinya. Li Qingxian menggunakan metode yang terakhir dan kuat untuk mencapai kompatibilitas yang sempurna. Gong Yuan mengerang lembut dan bersandar di dada Li Qingxian dengan lembut. Dia tidak lagi memiliki sifat dingin dan arogansi seorang ratu. Sebaliknya, dia memiliki rasa kelembutan yang langka, yang membuatnya tampak menyenangkan. Namun, Li Qingxian tidak mau repot-repot menunjukkan kelembutan apapun terhadap kaum hawa. Percakapan telepati mereka secepat kilat. Ketiga pemakan api itu baru saja tiba di pantai utara pulau kapal raksasa. Li Qingxian melambaikan tangannya, dan tangan besar awan ki lainnya muncul di awan tebal. Gunung itu dua kali lebih besar dari sebelumnya, hampir setinggi gunung tiang utama. Itu turun dari atas, pada dasarnya seperti gunung yang runtuh. Ledakan. Dunia berguncang, dan lautan melonjak. Menyembur. Ketiga pemakan api itu batuk seteguk darah pada saat bersamaan. Nyala api pada mereka sedikit layu. Domain api ilahi berbeda dari dewa api raksasa. Dewa api raksasa hanyalah boneka raksasa. Itu sangat kuat, tapi hubungannya dengan mereka sangat lemah. Bahkan jika mereka membunuhnya, tidak akan ada reaksi balik apapun. Namun, domain api ilahi berbeda. Hubungannya dengan mereka sangat dekat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ketika mereka ingin menggunakan domain api ilahi untuk menjebak pulau kapal raksasa, awan ki yang terkumpul di luar pulau malah akan menjadi kandang mereka. Lagi, Li Kingshan gusar. Dengan lambayan tangan kirinya, tangan besar Cloud Ki lainnya menghantam. Ia menjadi lebih lincah dan gesit, seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Ledakan. 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 Kedua tangan besar Cloud Ki menghantam satu demi satu, dan wajah tertawa samar-samar muncul di awan tebal. Itu kebetulan adalah wajah Li Kingshan. Ji Chang Feng juga tercengang melihat pemandangan ini. Bagaimana mungkin dia? Itu benar-benar dia. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia terlalu kuat. Kedua tangan besar Cloud Ki menekan penghalang tak terlihat. Kepala awan, Li Kingshan mundur sedikit dan terbanting ke bawah. 892. Laut seakan terbalik, pulau kapal raksasa segera ditelan air, dan bahkan api yang menderu-deru di bumi pun padam. Seluruh pulau runtuh, hanya menyisakan beberapa gunung yang terlihat samar-samar di antara ombak besar. Li Kingshan, aku ingin kamu mati. Zhu Yan meraung histeris. Dia tidak mengerti bagaimana penyergapan yang sempurna bisa berakhir seperti ini. Ya, semua ini karena Li Kingshan. Dia adalah satu-satunya variable. Dia tidak hanya menghancurkan Dewa Api, tapi dia bahkan membantu Gong Yuan jalan itu menstabilkan Heart of the Abyss, benar-benar merusak rencana mereka. Kamu ingin membunuhku dengan kata-kata. Ayo lawan aku. Awan yang begelombang mengembun sekali lagi, berubah menjadi Li Kingshan. Dia berkata. Raja Yan, jangan terjebak dalam pertempuran. Masih banyak waktu di masa depan. Begitu kita kembali, kita akan menghancurkan gunung Safage-nya terlebih dahulu. Zhu Fan meraih bahu Zhu Yan dan juga mengatupkan giginya karena kebencian terhadap Li Kingshan. Zhu Zai juga berkata, itu benar. Jika kita terus bertarung, itu akan merugikan kita. Mari kita kembali ke Gunung Fire Milk dulu dan buat rencana yang tepat. Anda bermimpi jika ingin mempertahankan kami di sini. Api surgawi, api duniawi, api manusia. Mereka bertiga mengangkat tablet api ilahi dan mengayunkannya ke udara pada saat yang bersamaan, meninggalkan tiga jalur api. Mereka terhubung dan membentuk segitiga. Gerbang api ilahi, buka. Segitiga api tiba-tiba menyala dengan cahaya merah yang menyelaukan. Huo Rong sebenarnya samar-samar terlihat di dalam. Tablet api ilahi benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai artefak ilahi dari kerajaan ilahi kuno. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan harta karun misterius biasa. Mereka bisa berubah menjadi wilayah api ilahi ketika menyerang dan memanggil dewa api. Mereka dapat membuka gerbang api ilahi ketika mundur dan berteleportasi ribuan kilometer jauhnya tanpa meninggalkan celah apapun. Jika bukan karena nilai itu, bagaimana mungkin para raja pemakan api yang sombong itu bisa menundukkan kepala mereka dan menjadi tamu terhormat di kediaman Raja Yue Selatan. Li Qing San mengerutkan keningnya. Dengan keluhan baru dan lama ini, setelah mereka bertiga memulihkan kekuatan mereka dan menyerang Gunung Safage, mustahil bagi mereka untuk menghentikan mereka bahkan dengan Raja Pohon Beringin yang mengendalikan mereka. Ancamannya tidak kalah besarnya dengan Raja Naga Laut. Namun, semuanya sudah terlambat. Gerbang api ilahi dengan cepat menjadi stabil. Zhu Yan dan dua orang lainnya baru saja hendak melewati pintu api ilahi ketika sebilah pedang melingkar tiba-tiba terbang keluar dari kehampaan dan masuk ke dalam pintu api ilahi. Itu segera meleleh dan hancur, tetapi retakan juga muncul di pintu api ilahi. Mereka bertiga buru-buru berhenti, tidak berani maju. Retakan di ruang hampa seperti ini sangatlah berbahaya. Sosok Yin King muncul dari kehampaan. Dia telah bersembunyi di perbatasan lapangan Asura selama ini, bersembunyi di kehampaan untuk mengamati pertempuran antara Li Qing Shan dan Dewa Api Raksasa. Hanya ketika domain api ilahi dihancurkan dan kekosongan tidak lagi tersegel dan diganggu barulah dia muncul. Dia bersembunyi di kehampaan dan menunggu kesempatan untuk membunuh Li Qing Shan. Namun, ketiga Raja Pemakan Api itu terlalu kuat, dan aura mereka terhubung seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Jika dia mengambil risiko dan mencoba melakukan pembunuhan, bukan hanya itu tidak akan efektif, tapi kemungkinan besar dia malah akan dibunuh. Dia dengan sabar menunggu saat ini, akhirnya menunggu kesempatan ini untuk menghancurkan Gerbang Api Ilahi. Bagus sekali, Li Qing Shan memuji. Ying Qing tersenyum manis, namun dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung dalam hatinya, apakah dia benar-benar orang yang legendaris. Dia sengaja terbang di dekat Gerbang Api Ilahi dengan cara yang provokatif untuk menarik perhatian Raja Pemakan Api. Ketiga Raja Pemakan Api sangat marah, tapi mereka menahan diri. Mereka berkata, jangan khawatir tentang dia. Gerbang Api Ilahi akan pulih dengan sendirinya. Saya ingin melihat apakah dia cukup berani untuk datang atau tidak. Mereka bertiga memegang tablet Api Ilahi dan berdiri di depan Gerbang, siap berperang. Entah itu angin kencang Jicang Feng atau awan besar Li Qing Shan, keduanya memblokir keduanya berapapun harganya. Benar saja, Gerbang Api Ilahi pulih dengan cepat, dan tidak terpengaruh oleh gelombang kejut pertempuran. Hanya serangan Yin Qing dan kekuatan getaran Li Qing Shan yang dapat menghancurkannya, namun tidak ada satupun yang mampu mendekatinya. Li Qing Shan berkata kepada Gong Yuan, jangan hanya berdiri di sana. Mereka melarikan diri. Cepat gunakan apapun yang kamu punya. Gong Yuan telah mengisi daya sejak ketiga raja pemakan api keluar dari Gerbang Api Ilahi. Dia mengangkat tongkat kristal itu tinggi-tinggi ke udara sekarang. Tanpa segel domain Api Ilahi, laut selatan yang luas telah menjadi ladang rumahnya sekali lagi, dan dia tidak perlu lagi khawatir kehilangan kendali. Dia bisa melepaskan semua air ke ujung kehancuran tanpa rasa takut. Frigit mendalam yang berumur 10.000 tahun mengembun sekali lagi, menjadi lebih cemerlang. Anting, kalung, gelang, dan aksesoris kristal lainnya semuanya bersinar dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Dia tampak seperti Dewi Es saat dia bernyanyi dengan keras. Domain terikat es. 12 pilar es meluncur keluar dari permukaan laut dan mencapai awan, menyebar seperti 12 cabang bumi dan membekukan wilayah tersebut dalam jarak beberapa puluh kilometer. Gerbang Api Ilahi segera diwarnai dengan lapisan biru sedingin es. Wajah ketiga raja pemakan api berubah. Mereka tidak pernah mengira dia bisa melakukan gerakan ini sendirian. Di Icebound Domain, gelombang laut segera membeku, dan hujan lebat berubah menjadi hujan es dan salju. Tidak hanya itu membekukan gerbang api ilahi, namun juga sangat menekan para pemakan api, membuat kondisi mereka yang sudah mengerikan menjadi lebih buruk lagi. Sebenarnya, Gong Yuan sendiri pun sangat terkejut. Dia melirik Li Kingshan dan berpikir, menurutku kita tidak bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu jika kita bekerja sama. Li kecil yang kedua, aku akan fokus mempertahankan domain Icebound. Sisanya terserah padamu. Serahkan padaku. Li Kingshan tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat tangannya dan mendorongnya ke bawah perlahan. Awan tebal dan gelap membanjiri. Setelah menembus lapisan kelima dari Iblis Harimau dan lapisan ketiga dari Burung Phoenix, dia sudah yakin untuk bentrok dengan tiga raja pemakan api. Namun, meski ketiga raja pemakan api telah mengeluarkan banyak kekuatan mereka dan menderita serangan balik, mereka masih memiliki tablet api ilahi, jadi mereka pasti tidak bisa diremehkan. Dan, dia masih harus membantu Gong Yuan menekan pikirannya. Tentu saja dia tidak bisa membawanya ke medan perang. Untungnya, kekuatan dari Heart of the Abyss sangat luar biasa, bahkan lebih besar dari kekuatannya sendiri. Dia bisa menggunakan kekuatan luar biasa ini untuk menghancurkan ketiga raja pemakan api. Rekan Li, izinkan aku membantumu. Ji Chang Feng awalnya mengira dia sudah berada dalam kesulitan, tetapi situasi yang tiba-tiba berbalik membuat wajahnya bersinar. Mengumpulkan sisa tenaganya, dia melompat berdiri dan mengibarkan bendera Feilian lagi. Salju dan hujan es segera berubah menjadi badai salju, bersiul ke arah tiga raja pemakan api dengan semangat balas dendam. Rekan Ji sungguh sehat dan bugar seiring bertambahnya usia. Kata Li King San. Rekan Li adalah pahlawan sejati. Aku mengagumimu. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda dalam menyelamatkan hidup saya. Ji Chang Feng mengibarkan bendera dengan keras. Saat dia menyaksikan raja pemakan api mengaum dengan marah karena serangannya, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, dia tertawa keras sampai air mata mengalir di wajahnya. Seolah-olah belenggu yang tak terlihat telah hancur dengan keras. Dia telah menerobos dan mencapai pertengahan kesengsaraan surgawi ketiga. Angin siulan segera menjadi sedikit lebih kencang dan tajam. Simpan tablet api bumi ini. Aku akan membuka jalan. Jangan lupakan ini. Suzai berkata dengan tegas. Aku masih tidak membutuhkan seorang wanita untuk menyelamatkan hidupku. Minggir. Tablet api surga ini harus diturunkan. Kata Zhu Fan. Li Qingxian tersenyum kejam. Apakah mereka benar-benar mengira bisa melarikan diri seperti ini? Pada dasarnya, transformasi setan harimau dan transformasi phoenix menentukan kecepatannya. Sekarang keduanya telah meningkat dalam bidang kultivasi, dia masih harus mencoba mencari tahu seberapa efektif keduanya. Kita tidak bisa, dua raja. Hanya ketika kita bertiga bekerja sama kita dapat melepaskan kekuatan tablet api ilahi. Dalam keadaan kita saat ini, bahkan jika kita melarikan diri, kita mungkin tidak dapat melarikan diri dari laut selatan. Zhu Yan segera menolak gagasan itu. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menunggu kematian saja di sini? 893. Apa yang kamu bicarakan? Zhu Fan dan Zhu Zai saling bertukar pandang. Mereka tidak pernah menganggap serius identitas tamu terhormat di Istana Raja. Mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa demi Raja Yui Selatan, dan mereka juga tidak mengandalkan dia untuk menyelamatkan nyawa mereka. Jangan bilang kamu benar-benar berpikir Raja Yui Selatan kembali ke tanah milik Raja Yui Selatan setelah menyerahkan tablet api ilahi kepada kita. Tidakkah dia ingin melihat hasil pertempuran yang akan mempengaruhi situasi laut selatan secara keseluruhan? Bukankah dia ingin menguji kekuatan kita yang sebenarnya? Mungkin dia sedang mengawasi kita dari suatu tempat sekarang. Seperti yang dikatakan Zhu Yan, Zhu Fan dan Zhu Zai juga melihat sekeliling tanpa sadar, tapi selain awan gelap dan air, mereka tidak melihat apapun. Apakah itu domen api ilahi atau domen icebound saat ini? Keduanya memiliki efek mengisolasi bagian luar dari luar. Zhu Fan berkata, Semoga saja kamu mengatakan yang sebenarnya. Ayo kita coba. Pada saat hidup dan mati, mereka tidak lagi peduli dengan harga diri mereka. Karena mereka telah menerima identitas mereka sebagai subjek, mengambil langkah lebih jauh bukanlah hal yang memalukan. Mereka bertiga membungku ke arah utara dari jauh dan berseru. Yang mulia, tolong selamatkan kami. Hati Li Qing San mencelos. Benar saja, mereka tidak hanya menyelinap melewati Raja Naga Perak, tapi mereka bahkan menjadi tamu terhormat di tanah milik Raja. Tidak akan terjadi apa-apa pada Rusin, kan? Di atas laut yang membeku, awan terus menekan. Angin dan salju terus bersiul, namun tidak terjadi apa-apa. Zhu Yan mengerutkan kening. Mungkinkah dugaanku salah? Mata Li Qing San menyipit. Di mana laut dan langit terhubung ke utara, sebuah bintang perak terang tiba-tiba menyala. Raja Naga Perak telah kembali. Mereka bertiga sangat gembira. Benar saja, identitas tamu terhormat itu berguna. Zhu Yan diam-diam menghela nafas lega. Bahkan Raja Yue Selatan tidak bisa meremehkan kekuatan gabungan mereka. Bahkan jika dia tidak membantu mereka menghancurkan Merfok di Laut Selatan, dia tidak akan pernah menyaksikan mereka mati begitu saja. Aku tidak pernah mengira kalian para Raja Dewa yang perkasa akan benar-benar menjadi antek manusia. Kalian benar-benar telah mempermalukan leluhur kalian. Gong Yuan mencibir. Orang lain tidak melupakan kejayaan kuno mereka. Mereka semua menganggap diri mereka sebagai dewa dan memandang rendah ras lain. Menjadi subyek manusia bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Belum lagi fakta bahwa selama perang kuno, para pemakan api yang kejam dan suka berperang melawan manusia dan dasmon dalam pertempuran yang paling mengerikan. Zhu Fan dengan marah mendengus dua kali. Zhu Zai lalu mengumpat, jalan. Mereka berdua sedikit terdiam. Zhu Yan berkata, Gong Yuan, jika manusia ini tidak ikut campur hari ini, apakah menurutmu kamu masih hidup? Sebelum mengejek kami, mengapa Anda tidak bercermin dan melihat seperti apa penampilan Anda? Menjadi bawahan Raja Yue Selatan masih lebih baik daripada menjadi wanita biksu. Siapa yang kamu panggil biksu? Li Qing Shan terkejut sebelum menyadari bahwa biksu itu mengacu padanya. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati, jangan tertipu oleh rencana mereka yang membuat perpecahan di antara kita. Mari kita lihat apa yang Raja Yue Selatan coba lakukan. Gong Yuan mengeluarkan, N, yang lembut dan tidak mengatakan apapun lagi. Raja Naga Perak, dengan cepat mendekat. Saat jaraknya masih seribu kilometer, kepala naga di haluan tiba-tiba menyala. Sinar cahaya putih menyilaukan yang sangat besar terbang lebih dari seribu mil dalam sekejap mata, menembus domain es ekstrim dan merobek awan tebal. Seolah-olah dia tersambar petir, seluruh tubuh Gong Yuan gemetar, dan darah mengalir dari bibirnya. Entah itu Raja Pemakan Api atau dia, tak satupun dari mereka bisa mengendalikan teknik yang menutup suatu wilayah sesuka mereka. Pada saat Raja Naga Perak melancarkan serangan dan ingin menariknya, semuanya sudah terlambat. Awalnya, agak sulit baginya untuk mempertahankan domain es ekstrim sendirian. Sekarang setelah ditusuk secara langsung dengan teknik yang menakutkan, dan dia tidak dapat berbagi beban dengan mereka bertiga seperti para pemakan api, dia menderita serangan balik yang parah. Li Qing Shan mau tidak mau mengabaikan harapan terakhirnya. Namun, yang lebih penting lagi adalah serangan Raja Naga Perak juga tidak menargetkan dirinya dan Gong Yuan. Kalau tidak, dia pasti sudah bersiap untuk mundur sekarang. Ketiga Raja Pemakan Api mendapatkan kembali kebebasan mereka. Tak satupun dari mereka yang bodoh, jadi mereka juga memperhatikan hal ini. Mereka sebenarnya sangat memahami bahwa Raja Yue Selatan tidak mempercayai mereka, dan dia juga tidak mempunyai niat untuk membantu mereka menghancurkan Merfok di Laut Selatan. Kalau tidak, Raja Naga Perak tidak akan pernah pergi. Saat ini, dia juga tidak berniat membantu mereka membunuh Gong Yuan. Terima kasih atas bantuan Anda, Yang Mulia, Raja Yue. Kami pasti akan membalasnya di masa depan. Ayo pergi. Zhu Fan mengatupkan tangannya ke arah Raja Naga Perak di langit dan memanggil Zhu Zai dan Zhu Yan sebelum menatap Li Qing Shan dalam-dalam. Nak, aku akan mengingatmu. Setelah itu, dia melangkah melewati gerbang api ilahi yang mencair terlebih dahulu. Zhu Zai dan Zhu Yan mengikuti dari belakang, masing-masing mengungkapkan rasa terima kasih dan permusuhan mereka terhadap Raja Yue Selatan dan Li Qing Shan. Menjadikan mereka subjek manusia dan meminta bantuan manusia sudah menjadi batasnya. Jika mereka memohon kepada Raja Yue Selatan untuk mengambil tindakan lagi dan menggunakan koneksinya untuk melawan Gong Yuan, mereka tidak akan mampu menerima penghinaan tersebut. Yang paling penting, bahkan jika mereka meminta bantuan tanpa menghargai martabat mereka, mereka mungkin hanya meminta untuk dipermalukan. Sungguh hasil yang tidak terduga. Li Qing Shan ini selalu mengejutkanku. Bagaimana menurutmu? Di kabin Raja Naga Perak, Raja Yue Selatan menyilangkan tangannya dan duduk dengan nyaman di kursi bersandaran tinggi. Dia merasa nyaman. Sederet gambar semi-transparan melayang di hadapannya, menampilkan situasi pulau kapal raksasa dari berbagai sudut dan jarak. Leluhur racun segudang dan rusin berdiri di satu sisi, menyaksikan pertarungan naik turun dari awal hingga akhir. Mereka berdua tampak tenang di permukaan, tetapi emosi mereka terus berubah seiring dengan situasi pertempuran. Meskipun Raja Naga Perak telah terbang ke jarak yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh seorang kultifator hebat biasa, kemampuan deteksi dari ciptaan mekanis luar biasa ini jauh melampaui imajinasi orang normal. Bahkan penyembunyian spasial yin king tidak akan bisa lepas dari deteksinya. Sebagai benteng perang yang bergerak, musuh imajiner pertama mereka tetaplah tanah milik raja yang menduduki seluruh provinsi. Mereka tidak boleh meninggalkan kelemahan apapun yang bisa dimanfaatkan orang lain. Karena yang mulia ingin mengambil tindakan, mengapa anda tidak bersikap lebih lugas? Mata rusin tertuju pada bola hitam pekat yang melayang di udara. Salah satunya adalah keluargamu, dan yang lainnya adalah kekasihmu. Jika aku sedikit lebih belak-belakan, nyawa mereka akan dalam bahaya. Kata Raja Yue Selatan dengan nada merenung. Apa yang perlu dibicarakan oleh para kultifator tentang keluarga dan cinta? Rusin tidak peduli. Kamu menganggap mereka seperti apa, itu tidaklah penting. Yang penting adalah kamu ingin menjadi apa. Raja Yue Selatan tersenyum. Rusin ingin mengatakan sesuatu, tapi Raja Yue Selatan mengangkat tangannya. Jangan berkata apa-apa lagi. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Adapun masalah anda, anda harus memahaminya dengan baik dengan identitas anda. Sebagai seorang pecatur, yang terpenting adalah anda tidak bisa melompat ke atas papan catur sendiri. Sekali anda menjadi bidak catur, anda sudah kalah separuh pertarungan. Dia menggunakan Laut Selatan sebagai papan catur, sedangkan para pemakan api dan manusia duyung adalah sisi hitam dan putihnya. Strategi kerajaan Yue Selatan adalah menggunakan gunung api melele untuk menampung Laut Selatan, mencegah penduduk duyung berkembang dengan damai. Kalau tidak, Gunung Fire Milk juga tidak tersembunyi di laut dalam seperti istana kristal. Jika mereka benar-benar mengambil keputusan, mereka bisa menghancurkannya. Sekarang perang akan segera pecah, Raja Yue Selatan semakin membutuhkan barisan belakang yang stabil. Dia tidak ingin pihak lain mengambil keuntungan dari perang dengan provinsi hijau. Tiga tablet api ilahi dapat meningkatkan intensitas perang secara drastis, menyebabkan kerugian yang sangat besar pada dua ras lainnya. Pada saat yang sama, dia akan mendapatkan tiga pembantu lagi. Namun, dia tidak mau ambil bagian secara pribadi. Jika dia mendukung para pemakan api dalam menghancurkan Merpepel di Laut Selatan, bukan saja Gunung Fire Milk akan menjadi tak terbendung, namun Raja-Raja Merfok yang telah dimusnahkan pasti akan membenci tanah milik Raja Yue Selatan dan melakukan balas dendam yang brutal. Begitu seorang penggarap kesengsaraan surgawi ketiga menyerah pada budidaya dan berusaha sekuat tenaga untuk terlibat dalam perang gerilya dan pembunuhan, mereka akan menjadi sangat menakutkan. Para pemakan api bisa bersembunyi di Gunung Fire Milk, tapi di mana mereka harus bertahan melawan Provinsi Kabut yang membentang sejauh 100 ribu kilometer. Tentunya mereka tidak bisa semua bersembunyi di Ibu Kota Kabut dengan begitu banyak keturunan tetua tamu. Raja Merfok hanya perlu menyerang semua sekte kecil dan menengah tanpa pandang bulu, dan mereka dapat merusak fondasi komunitas budidaya di Provinsi Kabut, yang juga merupakan fondasi tanah milik Raja Yue Selatan. Pada saat yang sama, meskipun sekte Cloud Cell tidak tahu apa yang baik bagi mereka, menghancurkan sekte besar secara pribadi akan menjadi pencegahan yang lebih besar, dan itu akan membuat para penggarap takut dan meningkatkan kewaspadaan mereka. Itu tidak se-efektif menghancurkan seluruh sekte Cloud Cell dengan dorongan lembut di belakang layar. Ketika sesuatu terjadi pada papan catur dan Ji Chang Feng melarikan diri, dia dengan jelas mengetahui bahwa ini adalah rencana kediaman Raja Yue Selatan, namun dia hanya bisa mencari para pemakan api jika dia ingin membalas dendam. Pemain catur itu berada tinggi di udara. Semua orang tahu dialah yang memanipulasi papan catur di belakang layar, menciptakan berbagai situasi. Namun bidak catur tersebut hanya bisa bertarung di papan catur. Kalaupun salah langkah, pecatur tersebut tidak akan dirugikan. Akibatnya, Raja Yue Selatan tidak bisa begitu saja menyaksikan ketiga raja pemakan api mati di sini, tapi dia juga tidak akan langsung menjadi musuh para merfok. Semua kebencian bukan miliknya. Rusin berkata, sayang sekali pada akhirnya kamu masih terpaksa bermain-main dengan papan catur itu sendiri. Lagi pula, tidak semua bidak catur akan bertindak sesuai dengan niat pemain catur itu. Menurutmu apa yang harus saya lakukan terhadap bidak catur yang tidak patuh seperti itu? 894. Pulau kapal raksasa pada dasarnya telah lenyap, tertutup es tebal. Hanya tiga gunung es di gunung Cloud Mas yang tersisa, dan pemandangan masa lalu masih bisa terlihat samar-samar. Setengah dari gunung tiang utama telah ditelan paksa oleh Heart of the Abyss. Gunung yang mengjulang tinggi itu berubah menjadi lembah es yang melengkung. Lingkungan sekitar dipenuhi gunung es yang naik dan turun, menunjuk ke arah Heart of the Abyss di udara seperti ribuan tangan yang bersemangat. Di dasar lembah, terjadi retakan, dan es yang keras pun retak. Sekelompok orang muncul, masih terguncang. Ada para penggarap dan manusia duyung. Ternyata, ada juga bangunan yang mirip dengan aula gunung Safage di tengah gunung tiang utama. Itu adalah tempat tinggal yang khusus digunakan Jichang Feng untuk budidaya terpencil. Itu juga dikenal sebagai tempat dengan pertahanan terbesar di sekte Cloud Cell. Ketika Dewa Api Raksasa muncul, Jichang Feng tahu bahwa pertempuran ini bukan lagi sesuatu yang bisa diganggu oleh orang-orang ini. Akibatnya, dia memerintahkan para tetua sekte untuk bersembunyi di sini bersama semua orang. Mereka bekerja sama untuk mempertahankan formasi sisa sekte Cloud Cell untuk menangkis efek gelombang kejut dari pertempuran di luar. Ada beberapa kali ketika mereka mengira mereka pasti sudah mati. Entah itu Dewa Api Raksasa yang menghantam Gunung Cloud Mas, magma yang menyembur dari bawah, atau medan gaya biru pekat di Heart of the Abyss yang terus meluas, semuanya sudah cukup untuk merenggut nyawa mereka. Jika para pemakan api menang pada akhirnya, berurusan dengan mereka yang berhasil melarikan diri hanyalah hal yang mudah. Dalam situasi mengerikan dan tanpa harapan yang belum pernah mereka alami sebelumnya, mereka berada dalam situasi yang sama. Ditambah dengan keberuntungan mereka yang cukup baik, mereka justru berhasil bertahan hingga pertarungan berakhir. Baru setelah itu mereka keluar dari tempat tinggal. Apakah ini sudah berakhir? Luar biasa! Para pemakan api telah dikalahkan. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Sekelompok orang diliputi suka dan duka karena selamat dari bencana. Bahkan sebelum mereka bisa merayakan berakhirnya mimpi buruk itu, berbagai ekspresi mereka menjadi kaku. Raja Naga Perak telah kembali, menerobos awan tebal dan tiba di atas pulau kapal raksasa sekali lagi. Dia bersinar dengan cahaya perak yang dingin, mengambil posisi menyerang. Tekanan yang dia keluarkan membuat dewa api raksasa itu semakin menakutkan. Mereka terbangun dari mimpi buruk itu, dan itu adalah mimpi buruk baru, yang bahkan lebih menakutkan. Raja Naga Perak menembakkan seberkas cahaya, membentuk proyeksi besar. Seorang pria muda dengan ciri halus muncul di sana dengan senyum tipis di wajahnya. Raja Yue Selatan, Jichang Feng terkejut, dan suaranya mengandung sedikit kemarahan yang tak tertahankan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ada konspirasi dari istana Raja Yue di balik semua ini? Lebih jauh lagi, serangan yang membuat ketiga musuhnya melarikan diri telah berubah dari bayang-bayang menjadi terang, benar-benar menebarkan kebencian. Raja Yue Selatan, apakah kamu sudah memutuskan untuk berdiri bersama para pemakan api dan bertarung sampai mati melawan rasku? Suara Gong Yuan sedingin es, mengabaikan lukanya, dia mengaktifkan Heart of Abyss lagi, dan bola hitam pekat itu tiba-tiba melebar, menghadapkan Raja Naga Perak di langit. Raja Yue Selatan berkata, mereka adalah tamu terhormat di kediaman Raja Yue Selatan, jadi aku jelas tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat mereka mati. Namun, aku juga bukan pengasuh bayi. Terlepas dari apakah mereka berhasil atau tidak, atau gagal, mereka sendiri yang harus menanggung akibatnya. Bukankah begitu? Ji Chang Feng dan Gong Yuan menghela nafas lega. Raja Yue Selatan dengan jelas berkata, jangan ragu untuk membalas dendam pada gunung api meleleh. Aku tidak akan ikut campur. Saat ini, musuh terbesar Ji Chang Feng masihlah gunung api meleleh, bukan tanah milik Raja Yue Selatan. Dia pada dasarnya tidak punya peluang untuk berhasil dalam balas dendamnya, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah mengarahkan kebenciannya pada tanah milik Raja Yue Selatan dan membantai semua orang yang berhubungan dengan mereka. Namun, Raja Yue Selatan jelas tidak akan berbaik hati membantu gunung api meleleh menarik kebencian. Gong Yuan bahkan lebih khawatir daripada Ji Chang Feng bahwa Raja Yue Selatan akan sepenuhnya berdiri di gunung api meleleh. Jika itu terjadi, para merfok di Laut Selatan pasti akan menderita kerugian besar. Siapapun dapat mengatakan bahwa ini adalah sebuah skema, tetapi ini masih lebih baik daripada tidak ada skema sama sekali. Pada saat yang sama, juga dinyatakan bahwa mereka aman untuk sementara. Namun, Gong Yuan agak bingung. Karena dia tidak berniat menyerang, kenapa dia datang? Apakah Raja Yue Selatan benar-benar harus berhati-hati hanya untuk menjelaskan sedikit? Dia bertanya, jika itu masalahnya, mengapa kamu kembali, Raja Yue Selatan? Orang yang aku cari bukan. Raja Yue Selatan mengalihkan pandangannya, melewati bola hitam pekat dan mendarat di Li Qing Shan. Li Qing Shan, haruskah aku membunuhmu? Itu adalah Li Qing Shan lagi. Tatapan semua orang tertuju pada bola hitam pekat. Mereka semua terkejut, namun kekuatan mereka terbatas, sehingga mereka tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam. Kamu tidak bisa membunuhku. Suara Li Qing Shan terdengar dari bola hitam. Itu tenang dan penuh percaya diri. Seorang anak yang bahkan belum mengalami kesengsaraan surgawi ketiga sebenarnya mengatakan bahwa Raja Yue Selatan tidak dapat membunuhnya. Biasanya, semua orang pasti akan menganggap ini sebagai lelucon yang bagus, tapi sekarang, mereka semua menjadi mati rasa karena tindakannya yang tak kenal takut dalam menantang yang berkuasa. Benar-benar, Raja Yue Selatan mengangkat alisnya sedikit, mungkin karena terkejut atau meremehkan. Benar-benar, kata Li Qing Shan. Meskipun dia sudah kehilangan kesempatan untuk menjalani Nirvanic Rebirth, dia pasti tidak bisa dibunuh dengan mudah dengan kecepatannya saat ini. Tapi sekarang setelah kamu mengatakan itu, aku ingin mencobanya lebih banyak lagi. Raja Yue Selatan bukanlah seseorang yang takut akan provokasi. Menurut yang aku tahu, kalian sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kalian mungkin datang ke Provinsi Kabut sebagian demi dia. Kamu ingin menggunakan dia untuk mengancamku. Wajah Li Qing Shan berubah. Inilah yang paling dia khawatirkan. Dan, Raja Yue Selatan salah menebak. Pada awalnya, sebagian besar alasan dia datang ke Provinsi Kabut adalah karena Rusin. Sepertinya itu berbeda dari apa yang kamu katakan. Dia masih sangat peduli padamu. Raja Yue Selatan berbalik dan berkata pada Rusin di sampingnya sambil tersenyum. Rusin tidak berkata apa-apa. Dia tidak mengatakan apapun seperti, jangan khawatirkan aku. Mengapa pria yang suka melakukan apapun yang dia ingin lakukan mendengarkannya? Namun, dia juga percaya bahwa dia bukanlah tipe orang yang akan ragu dan membiarkan orang lain mengancamnya. Kemudian, Raja Yue Selatan berbalik dan bertanya, bagaimana menurutmu? Bolehkah aku menggunakan dia untuk mengancammu? Tidakkah kamu menemukan sesuatu yang tercelah seperti Raja Yue Selatan yang perkasa melakukan hal seperti itu? Li Qing Shan bertanya. Raja Yue Selatan mempertimbangkannya. Tidak apa-apa. Jika aku bisa membuatmu bekerja untukku dan mengubah musuh menjadi teman, maka itu bukan apa-apa. Li Qing Shan, aku sangat mengagumimu. Jadilah tamu terhormat saya. Apa yang kamu peroleh di Provinsi Hijau? Aku akan memberimu 10 kali lipat, 100 kali lebih banyak di Provinsi Kabut. Kembalikan dia padaku, dan kita akan mengurus urusan kita sendiri. Mungkin masih ada ruang untuk bernegosiasi dengan orang lain, tapi di antara kita, kita adalah teman atau musuh. Aku tidak ingin menjadi musuh tanpa alasan, karena aku bersedia tanpa alasan, tapi aku juga tidak takut menjadi musuh. Bukan berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika jumlah kutu cukup banyak. Aku pasti akan mendapatkan pembalasan dendam. Dengan kata lain, kamu bertekad untuk menjadi musuhku. Raja Yue Selatan sedikit menyipitkan matanya. Ketangguhan Li Qing Shan telah melampaui imajinasinya, tapi itu juga masuk akal. Apakah aku musuh atau teman? Itu terserah padamu, Raja Yue. Namun, saya, Li Qing Shan, tidak akan pernah tunduk kepada orang lain, menjual hidup saya untuk orang lain, atau diancam oleh orang lain. Li Qing Shan mengeluarkan segenggam batang kalkulasi, hitam dan putih, dan memegangnya secara horizontal di tangannya. 895 Sebelum Rusin menaiki kapal Soaring Dragon bersama leluhur racun segudang, untuk mencegah sesuatu yang aneh terjadi, dia memberikan tangkai Raja Yue yang hilang kepada Li Qing Shan terlebih dahulu. Kamu benar-benar memberinya tangkai Raja Yue yang hilang sebagai imbalan untuk menekan iblis batiniahnya. Kamu benar-benar memberinya tangkai Raja Yue yang hilang sebagai imbalan untuk menekan iblis batiniahnya. Dalam proyeksi di udara, Raja Yue Selatan agak terkejut. Kemudian tatapannya tertuju pada wajah Gong Yuan, dan dia sedikit mengerti. Dia bilang dia datang untuk Li Qing Shan, tapi sebenarnya, tujuan utamanya adalah memaksa Gong Yuan menyerahkan tangkai Raja Yue yang hilang dengan imbalan janji bahwa dia tidak akan mendukung gunung api meleleh. Dia tidak pernah menyangka akan ada perubahan lagi di saat-saat terakhir. Li Qing Shan ini. Itulah rampasan perang klan saya. Saya bisa memberikannya kepada siapapun. Di masa lalu, mantan Raja Kerajaan Yue membuat namanya terkenal melalui ramalan, namun pada akhirnya, dia tetap kalah dengan satu gerakan dan salah perhitungan, mati di Laut Selatan. Saya menyarankan Raja Yue untuk tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Jika konflik lain muncul, mungkin akan menjadi keluhan yang akan berlangsung selama ribuan tahun atau bahkan ribuan tahun. Meskipun Kerajaan Yue pernah gagal menaklukkan Laut Selatan di masa lalu, mereka telah memberikan pukulan telak kepada para merfok di Laut Selatan. Pada akhirnya, kedua belah pihak merundingkan gencatan senjata. Di masa depan, Raja-Raja Yue berturut-turut ingin membalas dendam, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani terlibat dalam kekacauan ini lagi. Mereka hanya menggunakan gunung Fire Melt untuk menampungnya. Menghadapi Raja Yue Selatan yang agresif, Gong Yuan segera memulihkan sifat dingin dan angkuhnya sebagai seorang raja. Namun, postur tubuhnya saat ini merusak kedudukannya sebagai raja, jadi dia terus bersandar kepelukan Li Qingshan. Raja Yue Selatan tidak pernah menyangka Gong Yuan akan berdiri di sisi Li Qingshan dengan cara yang begitu jelas. Apakah karena dia ingin menyelamatkan Rusin? Namun menurut pengetahuannya, Gong Yuan bukanlah orang yang lembut. Namun, pemikiran wanita tidak dapat diduga, sehingga sulit ditebak. Hmm, sepertinya ada dua batang yang hilang. Dua yang terakhir ada bersamaku. Gong Yuan segera mengeluarkan batang hitam dan putih dari tangkai Raja Yue yang hilang dan berkata dengan dingin, lepaskan dia, dan kamu bisa mendapatkan semua tangkai Raja Yue yang hilang. Raja Yue Selatan terdiam beberapa saat. Li Qingshan, jika suatu hari kamu menjadi musuhku, aku lebih suka tidak memiliki alat tawar-menawar ini. Kekuatan yang ditunjukkan Li Qingshan terlalu menakutkan. Jika mereka tidak punya pilihan selain menjadi musuh, mereka harus membunuhnya bagaimanapun caranya. Tidak perlu bersumpah. Apakah Raja Yue mengira aku akan tunduk pada seseorang? Li Qingshan berkata dengan lantang. Raja Yue Selatan mengangguk sambil tersenyum. Dia benar-benar tidak melakukannya. Tiba-tiba, dia mengubah topik pembicaraan. Tapi setelah banyak bicara, kamu masih memakai helmmu. Bukankah itu terlalu kasar? Li Qingshan bergidik di dalam. Setelah menembus lapisan kelima iblis harimau, kekuatannya meroket. Tetapi penyuruh tidak mampu menekan sifat iblisnya sama sekali, jadi dia tidak dapat memulihkan penampilan manusianya. Itu sebabnya dia menutupi dirinya dengan helm bertanduk sepanjang waktu. Dia tidak pernah mengira Raja Yue Selatan akan menyadari sesuatu. Dia mengabaikan ancaman Raja Yue Selatan dan terus bertarung. Dia juga dipengaruhi oleh setan harimau. Semakin kuat musuh yang dia hadapi, iblis harimau akan semakin kejam dan haus darah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengambil keputusan. Semua orang di bawah sangat gugup. Mereka takut mereka akan tiba-tiba jatuh dan Raja Yue Selatan tiba-tiba memulai pembantaian. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berlari saat ini. Dinginnya laut yang membeku mencapai langit, dan serpihan salju seukuran bulu beterbangan. Dalam konfrontasi yang sedingin es ini, Raja Yue Selatan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Jadi begitu, seharusnya aku memikirkan hal itu sejak lama. Pantas saja kamu tidak takut bermusuhan denganku. Semua orang saling memandang, semuanya terkejut dan penasaran. Mereka tidak tahu apa yang dilihat Raja Yue Selatan. Dia sebenarnya mengatakan bahwa Li Qing Shan tidak takut bermusuhan dengannya. Meskipun mereka menjadi agak mati rasa karena keterkejutan dari berbagai tindakan Li Qing Shan, mau tak mau mereka merasa terkejut lagi sekarang. Itu adalah Raja Yue Selatan. Bahkan Gunung Fire Melt hanya bisa dianggap sebagai organisasi kecil dibandingkan dengan dia. Apa yang mampu dilakukan Li Qing Shan ini? Bulan Utara. Gong Yuan mengangkat kepalanya dan bergumampelan. Ketika helm bertanduk itu berubah menjadi ki iblis dan menyebar, itu memperlihatkan wajah tampan yang benar-benar berbeda dari wajah Li Qing Shan. Ia mempunyai dua tanduk di kepalanya, dan rambut merahnya bagaikan api. Dua kata, bulan utara, terukir di tanduknya. Dia masih agak bingung, tapi Raja Yue Selatan mengingat nama ini dengan sangat jelas. Saat itu, Raja Naga Laut mengejarnya sampai ke Provinsi Kabut demi Dasmon ini. Tidak heran jika Raja Pohon beringin sangat menyukai manusia. Ternyata, dia sama sekali bukan manusia, melainkan seorang jenius langka dari Ras Daemon. Raja Pohon beringin mungkin berperan dalam kemampuannya untuk melarikan diri dari kejaran Raja Naga Laut. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia bisa membodohi semua orang dengan identitasnya sebagai manusia, alasannya datang ke Provinsi Kabut sangat jelas. Dia jelas-jelas bersembunyi dari Raja Naga Laut. Karena dia bahkan memasukkan salah satu dari sepuluh Raja Daemon, Raja Naga Laut, ke dalam daftar balas dendamnya, dia jelas tidak takut menyinggung Raja Yue lainnya. Yang terpenting, dia bukanlah Dasmon pertama yang menyusup ke Biara Candefanaga. Begitu identitasnya terungkap, Biara Candefanaga tidak akan lagi menoleransinya, namun Raja Chu juga tidak akan menoleransinya. Pada saat yang sama, dia adalah musuh bebuyutan Raja Naga Laut, yang setara dengan mengatakan seluruh Provinsi Hijau, baik manusia maupun Dasmon, adalah musuhnya. Mengapa dia membantu Provinsi Hijau melawan Provinsi Kabut? Yang mulia, bagaimana menurut Anda? Kata Li Qingshan. Setelah menembus lapisan kelima dari Demon Harimau, bahkan jika Raja Naga Laut mengejarnya lagi, dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Hanya kekuatan yang mendasar. Sangat bagus. Petik 2. Proyeksi di udara tiba-tiba menghilang. Setelah beberapa saat, Rusin terbang turun dari Raja Naga Perak. Li Qingshan dan Gong Yuan melemparkan tangkai hilang Raja Yue di tangan mereka pada saat yang bersamaan. Raja Naga Perak menembakkan sinar perak dan tangkai hilang Raja Yue terbang bersama dengan sinar perak. Raja Yue Selatan berdiri. Dia juga sedikit bersemangat saat dia menggabungkan dua lembar ramalan menjadi satu. Dalam sekejap, auman naga terdengar, dan bayangan naga membubung ke langit. Pada awalnya, itu hanya setebal lengan, tetapi dalam sekejap, itu menjadi sebesar tangki air, membubung di sekitar Raja Naga Perak seperti sungai besar. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan terkejut. Sosok naga itu sangat buram. Dia telah melihat banyak sekali bentuk naga di masa lalu. Dia pernah memiliki pedang naga iblis yang bisa berubah menjadi naga, tapi itu berbeda dari pedang naga iblis, berbeda dari naga api dewa api raksasa, dan berbeda dari naga hitam yang telah diubah oleh si Qing. Inilah aura naga sejati. Beberapa saat kemudian, sosok naga itu perlahan menyusut lagi, kembali menjadi Raja Naga Perak. Leluhur racun segudang berkata, Selamat, Yang Mulia. Anda telah mendapatkan kembali harta karun Kerajaan Yue. Peluang Anda untuk menang melawan Kerajaan Cu telah meningkat sedikit. Bahkan dengan harta karun ini, tidak bisa mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia. Semua keturunan Kerajaan Yue harus memperhatikan pelajaran dari Raja sebelumnya. Mulai hari ini dan seterusnya, ramalan ini akan disebut Tangke Hilang Raja Yue. Kata Raja Yue Selatan. Raja Naga Perak membelah awan dan berangkat. Suara Raja Yue Selatan terdengar dari jauh, Raja Orang Liar, jika kau ingin minum di masa depan, datanglah ke kediaman Raja Yue. Aku akan mentraktirmu minuman beralkohol terbaik di Provinsi Kabut. Karena dia telah memutuskan untuk tidak bermusuhan dengannya, keberadaan dengan kekuatan dan potensi mengejutkan seperti ini sangat layak untuk dijadikan teman. Raja Pohon Beringin telah menyatakan keinginannya untuk naik. Mungkin dia akan menjadi Raja Daemon dari Provinsi Kabut berikutnya. Semua orang menghela nafas lega. Hanya ketika Raja Naga Perak menghilang ke Cakrawala barulah Li Qingxian menundukkan kepalanya. Gong Yuan mendorongnya dengan lembut dan melepaskan diri dari pelukannya. Li Qingxian juga menarik kesadarannya, dan perasaan cocok segera terputus. Dia masih agak-enggan berpisah dengannya, tapi ekspresi Gong Yuan begitu dingin hingga sepertinya lapisan es telah terbentuk di atasnya. Dia tampaknya telah berbalik melawannya tanpa ampun. Li Qingxian tersenyum dan tidak keberatan. Dia memakai helm bertanduk itu lagi dan berkata kepada Ru Xin, apakah kamu baik-baik saja? Ru Xin tersenyum. Untungnya, kamu tidak cukup bodoh untuk diancam. Aku sangat dekat. Ada sedikit kelegaan dalam senyuman Li Qingxian. Saat ini, dia sebenarnya tidak setegas kelihatannya. Dia yakin Raja Yue Selatan tidak akan merendahkan dirinya hingga mengancamnya dengan nyawa Ru Xin, tapi jika situasinya benar-benar memburuk sampai sejauh itu, dia akan tetap menahan diri dan berkompromi. Dia tidak akan pernah melihat Ru Xin mati di depannya demi harga dirinya. Hati Ru Xin melembut. Dia ingin mengejeknya seperti biasa, tapi dia tidak sanggup mengatakannya. Namun, dia memiliki keyakinan di dalam hatinya. Dia lebih baik mati daripada melihatnya menundukkan kepalanya ke orang lain untuknya. di dalam-dalam dan berkata, Terima kasih. Gong Yuan menarik nafas dalam-dalam dan mendorong Li Qing Shan menjauh. Dia menyimpan Heart of the Abyss dan memulihkan ekspresinya yang dingin dan arogan. Jangan menyanjung dirimu sendiri. Aku hanya melakukan ini demi stonehetmu. Jangan lupakan janjimu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sangat mengkhawatirkanmu sebelumnya. Dia baru saja menderita penyimpangan kidari kultivasi. Itulah sebabnya dia menekan emosi normalnya. Aura Ru Xin sungguh terlalu ekstrim. Li Qing Shan segera membalas. Baru saja, dia terhubung dengan Gong Yuan secara mental, sehingga dia bisa merasakan semua emosinya. Gong Yuan sangat marah. Diam. Ru Xin tersenyum. Meski dia masih belum bisa memaafkannya, dia merasa sedikit lega. Bersambung. Jika Anda menyukai karya ini, Anda dapat memilih saya di Ian Hour. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. 896 Rekan Gong, saya bersedia membantu Anda menghancurkan para pemakan api. Ji Chang Feng menghibur murid-murid dan tetua sekte Cloud Cell yang tersisa sebelum menunggangi angin. Dia sangat marah dan sedih, tapi dia tetap bersemangat. Dengan bantuan angin ilahimu, kami pasti bisa menghancurkan gunung api meleleh dan membuat para pemakan api membayar dengan darah mereka. Gong Yuan gusar, dan matanya berbinar. Tujuan utamanya kali ini adalah untuk mengikat Ji Chang Feng ke dalam kelompok mereka. Ini akan menjadi bagian terpenting dalam pertempuran melawan para pemakan api, tapi Ji Chang Feng selalu mengelak. Dia tidak pernah menyangka para pelahap api akan membantunya sebanyak itu pada akhirnya. Setelah itu, dia memberitahu Ji Chang Feng tentang keberadaan Stonehead. Apakah ini benar? Ji Chang Feng menatap Ru Xin dengan tidak percaya. Dia sangat penasaran dengan penampilan seperti apa yang dia kenakan di balik topeng perunggu. Dia berpikir, di satu sisi, dia adalah murid leluhur racun segudang, tetapi di sisi lain, dia digunakan oleh Raja Yue Selatan untuk mengancam Li Qing Shan. Dia bahkan terhubung dengan Gong Yuan dalam banyak cara. Siapa dia? Senyata mungkin, Ru Xin membungkus sedikit. Jika kamu benar-benar bisa mencapai hal ini, maka kamu akan menjadi dermawan Sekte Cloud Cell ku. Mohon terima hormat dariku. Demi balas dendam, Ji Chang Feng sudah bersedia membayar berapapun harganya, tapi dia tidak terlalu percaya diri untuk menjatuhkan gunung Fire Melt. Rencana Ru Xin yang sangat kejam untuk memusnahkan klan itu terlalu disukainya. Dia pada dasarnya seperti orang yang akan mati kehausan melihat genangan air jernih. Karena kewalahan oleh emosinya, dia membungkuk ke arah Ru Xin tanpa mempedulikan statusnya. Jelas sekali bahwa jika Sekte Cloud Cell selamat dari bencana ini, generasi mendatang akan diajari untuk melenyapkan gunung Fire Melt. Kebencian ini akan diturunkan, terus-menerus diisi dengan daging dan darah baru, tumbuh semakin dalam hingga satu sisi hancur. Ru Xin segera mengembalikan busurnya. Kamu merayuku. Kemudian Ji Chang Feng berkata kepada Li Qing Shan, Rekan Li, aku tidak bisa cukup berterima kasih. Aku benar-benar tidak bisa membalas Budi. Jika kamu membutuhkanku di masa depan, jangan ragu untuk bertanya. Kata yang bagus. Namun, kali ini kamu telah merusak rencana para pemakan api. Para pemakan api tidak akan pernah membiarkan Gunung Safage. Selatan tidak bisa dibandingkan dengan Laut Selatan, Ji Chang Feng menganalisis situasi untuk Li Qing Shan. Singkatnya, Gunung Safage sangat berbahaya, begitu pula Li Qing Shan. Li Qing Shan mendengarkan dengan ekspresi berat, tetapi dia memahami di dalam hatinya bahwa Ji Chang Feng ingin menariknya agar dia dapat memiliki lebih banyak kekuatan untuk membalas dendam. Gong Yuan juga mengatakan, kau telah menyaksikan kekuatan dari para pemakan api. Tablet api ilahi adalah artefak ilahi dari kerajaan ilahi kuno. Mereka mungkin baru mendapatkannya baru-baru ini, jadi mereka masih belum mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Begitu mereka memulihkan kekuatan mereka, Gunung Safage tidak hanya akan hancur, tapi bahkan nyawamu pun akan berada dalam bahaya. Namun, demi caramu menyelamatkanku hari ini, aku akan memberimu perlindungan. Keduanya bergemas satu sama lain, yang membuat Li Qing Shan diam-diam mencibir. Dia jelas sangat ingin merobohkan gunung api meleleh dan mendapatkan pohon Wutong Dewa yang legendaris, namun dia tidak akan tertipu hingga bertarung sampai mati dengan para pemakan api hanya karena beberapa kata kosong. Hal terpenting untuk dipahami adalah Gong Yuan dan Ji Chang Feng membutuhkan bantuan Li Qing Shan, bukan sebaliknya. Akibatnya, dia menyelam mereka. Saya sangat senang kalian berdua tahu cara membayar hutang budi, tapi saya sudah mengatakannya di Aula Feilian saat itu. Saya tidak suka kata-kata berbunga-bunga ini. Pertama-tama, bagian selatan memang berbeda dengan Laut Selatan. Para pemakan api memang bisa menghancurkan gunung savage milikku, tapi mereka harus mempertimbangkan konsekuensi dari pembantai para penggarap lainnya, belum lagi aku adalah Komandan White Hawk di Istana Kekaisaran. Itu salah satu alasannya. Apakah menurutmu para pemakan api mempunyai begitu banyak kekhawatiran? Dunia akan jatuh ke dalam kekacauan saat ini, dan Istana Kekaisaran lemah. Mengapa mereka masih peduli dengan wilayah selatan? Mereka sudah menjadi tamu terhormat di Istana Raja, jadi semakin sedikit alasan bagi mereka untuk takut pada Komandan White Hawk. Gong Yuan membalas dengan dingin. Dia sangat membutuhkan iblis batiniahnya dan meningkatkan kultivasinya. Dan, hanya ketika keduanya bekerja sama barulah mereka dapat mendorong Heart of the Abyss hingga batasnya dan menangkis tablet api ilahi milik para pemakan api. Kalau tidak, pertarungan kali ini akan sangat mengerikan. Itulah kenapa masih ada alasan kedua. Kalau memang tidak berhasil, aku akan kembali ke Provinsi Hijau saja. Li Qingshan mengulurkan tangannya. Gong Yuan dan Jichang Feng langsung terdiam. Li Qingshan tidak memiliki keluhan dengan para pemakan api, jadi dia sama sekali tidak perlu menyerahkan nyawanya pada mereka. Gunung Buas juga bukan Istana Kristal. Itu hanyalah tempat tinggal budidaya yang telah diacuri sejak awal, jadi menyerahkannya bukanlah masalah besar. Gong Yuan berkata, hanya beberapa ancaman dari para pemakan api saja sudah cukup untuk menakuti Raja Liar yang perkasa agar berlari kembali ke Provinsi Hijau. Lagi pula aku tidak kehilangan apapun. Aku hanya sedikit dikutuk. Begitu aku menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, aku akan kembali untuk membalas dendam. Bukankah itu jauh lebih sederhana? Li Qingshan berkata seolah itu sudah jelas. Anda, Yang Mulia, saya tidak berhutang apapun kepada Anda. Sebaliknya, kamu masih berhutang padaku lima tahun untuk menggunakan Heart of the Abyss. Li Qingshan mengingatkan. Aku hanya memelukmu. Bukannya aku tidur denganmu. Tidakkah kamu pikir kamu bisa membujukku naik ke kapal hanya dengan beberapa kata? Ji Changfeng menghela nafas panjang. Teman, apakah kamu benar-benar akan pergi begitu saja? Tidak, aku akan tetap di belakang dan membantumu menghancurkan gunung Fire Melt. Li Qingshan berkata, Saya tidak membutuhkan rasa terima kasih atau perlindungan Anda. Sebaliknya, saya membutuhkan manfaat nyata. Karena ini aliansi, maka harus ada ketulusan. Kita perlu memikirkan apa yang masing-masing pihak harus terima dan apa yang harus mereka bayar. Perencanaan sebelum pertempuran dan distribusi setelah pertempuran keduanya sangat diperlukan. Kita tidak bisa menyatukan semuanya seperti ini. Bagaimana menurutmu? Kau lah yang masih memikirkannya dengan matang. Memang seharusnya begitu. Ji Changfeng langsung setuju. Dia sudah mulai merencanakan apa yang telah disebutkan Li Qingshan sejak lama. Sangat mudah bagi yang lemah untuk dipaksa dan dikorbankan jika mereka bekerja sama dengan yang kuat. Harus ada seperangkat aturan. Oleh karena itu, dia berkata bahwa dia bersedia membantu Gong Yuan, bukan meminta Gong Yuan untuk membalaskan dendamnya. Namun, dia tidak sanggup melakukannya, jadi dia tidak bisa mengatakannya secara belak-belakan seperti Li Qingshan. Yang paling penting, dia memang memiliki keluhan yang tidak dapat didamaikan dengan gunung Fire Melt. Sekarang Li Qingshan tertarik pada aliansi formal, dia jelas menyambutnya dengan tangan terbuka. Alasan utama mengapa Sekte Cloud Cell menghadapi bencana seperti itu kali ini masih karena merfok di Laut Selatan. Mereka perlu menerima kompensasi yang sesuai, menemukan pulau yang cocok, dan membangun kembali Sekte Cloud Cell. Bagaimana kamu ingin membentuk aliansi? Gong Yuan tenggelam dalam pikirannya. Pertama-tama, sikapmu. Yang kubutuhkan adalah rasa hormat, bukan eksploitasi. Jangan gunakan skema kerajaanmu yang megah dan mewah padaku. Ketika dia sampai di sana, Li Qingshan menyampaikan, jika kamu patuh seperti Jasnau dalam pelukanku, Tentu, Gong Yuan mengeluarkan dua kata dari selah-selah giginya. Sedangkan sisanya, ini bukan tempat untuk berbicara. Kita berdua perlu waktu untuk mengkonsolidasikan budidaya kita, jadi mengapa kita tidak kembali dan memulihkan diri terlebih dahulu. Kita bisa berkumpul di Istana Kristal pada malam berikutnya di malam hari. Bulan Purnama dan diskusikan bagaimana kita akan menghancurkan Gunung Fire Melt. Gong Yuan dan Jichang Feng sama-sama menyatakan persetujuan mereka, jadi Li Qingshan mengucapkan selamat tinggal dan pergi, kembali ke Gunung Safage bersama Rusin dan Little Anne. Mereka terbang sejauh 500 km, meninggalkan pulau kapal raksasa jauh di belakang. Angin sejuk bertiup, dan bulan bersinar terang. Lautan tidak terbatas, dan suara ombak terus terdengar. Itu damai. Pertarungan besar itu tampak seperti mimpi, tetapi peningkatan kekuatan itu nyata. Li Qingshan sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Lapisan kelima dari Iblis Harimau telah melipat gandakan kekuatannya. Lapisan ketiga dari Burung Phoenix mengharuskan dia untuk menyeimbangkan api dan air lagi untuk mendapatkan kemampuan bawaan ketiga dari Burung Phoenix. Jika itu masih Nirvana Phoenix, itu berarti dia akan memiliki dua peluang untuk terlahir kembali. Jika dia memasukkan waktu ketika dia berubah menjadi telur, itu berarti tiga kali lipat. Siapa yang bisa membunuhnya? Lautan tinta sudah dekat. 897. Bagian timur bersinar, dan langit cerah. Burung Camar Putih terbang berkelompok di laut yang perlahan memudar. Dua sinar cahaya melintas di langit dan mendarat di sebuah pulau kecil di Cakrawala. Ini adalah pulau terpencil yang paling umum di Laut Selatan. Satu-satunya hal yang istimewa adalah ada gunung berapi di pulau itu. Gunung berapi itu tidak besar, atau lebih tepatnya, sangat kecil, tingginya hanya dua atau tiga ratus meter. Pilar asap hitam membubung dari sana, dan akan meletus dari waktu ke waktu, menyebabkan seluruh pulau bergetar. Rusin berdiri di Pantai Putih dan menatap gunung berapi kecil. Dia perlahan melepas topengnya, dan ekspresinya agak rumit, seolah dia tenggelam dalam ingatan yang jauh. Ada rasa sakit dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Li Kingshan memandangnya dengan tenang. Dia menyuruh Little N kembali ke Savage Mountain terlebih dahulu, dan dia menemani Rusin ke timur, sampai ke sini. Sepanjang jalan, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia juga tetap diam. Rusin menarik nafas dalam-dalam, dan senyumannya agak dipaksakan. Ikut denganku untuk melihatnya, meskipun tidak ada yang bisa dilihat. Li Kingshan berkata, pimpin jalan. Rusin berjalan ke dalam hutan lebat, dan Li Kingshan mengikuti dari belakang. Dia memperhatikan saat dia mengulurkan tangannya seperti anak kecil, ujung jarinya meluncur melintasi pepohonan di sampingnya. Setiap cabang dan daun biasa sepertinya merekam kenangan yang jauh. Bidang pandang mereka tiba-tiba melebar, dan sebuah ruang kosong tiba-tiba muncul di hutan lebat. Meski disebut ruang kosong, itu hanya karena tidak ada pohon. Di rerumputan setinggi pinggang, di bawah sinar matahari yang miring, berdiri sebuah rumah kayu kecil. Itu ditutupi lumut dan terjerat tanaman merambat. Sudah lama bobrok, tapi rasa kelesatannya masih bisa dirasakan. Pemilik aslinya pasti berusaha keras untuk melakukannya. Rusin menoleh ke belakang, seolah ingin memastikan bahwa Li Qingshan masih di belakangnya. Ekspresinya seperti anak hilang, dengan kelemahan dan kebingungan yang tak terlukiskan. Hati Li Qingshan menegang, dan dia maju untuk memegang tangannya erat-erat. Rasanya dingin sampai ke tulang. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan berbatu yang terendam rumput liar dan sampai di pintu gubuk. Pintunya terkunci rapat dan berkarat, namun masih ada sisa aura spiritual mantra yang melindungi gubuk dari serbuan binatang buas. Rusin mengulurkan tangannya dan menyentuhnya dengan lembut. Dengan keras, kunci pintu pecah berkeping-keping. Aura spiritual menyebar dan pintu terbuka. Kenangan yang telah lama tersegel muncul kembali. Rusin tampaknya telah berubah menjadi kecantikan batu giyok, berdiri tak bergerak di depan pintu. Rumahnya tidak besar, dan semuanya tertata rapi. Pemilik sebelumnya sepertinya tidak terburu-buru pergi. Itu hanya perjalanan yang panjang, dan dia berharap bisa kembali suatu hari nanti. Namun, lapisan debu tebal secara diam-diam menandakan bahwa tidak ada yang kembali. Li Qingshan ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa itu lebih merepotkan daripada menghadapi Dewa Api Raksasa. Setelah sekian lama, Rusin dengan lembut berkata, saya kembali. Dengan mata berkaca-kaca, dia tersenyum pada Li Qingshan dan berkata, ini tidak sesulit yang kukira. Di mana tempat ini, Li Qingshan menggunakan tangannya yang besar dan kasar untuk menyeka air matanya. Meskipun dia ingin bersikap lembut, jangan sentuh. Rusin mendorong tangannya. Tempat di mana aku dilahirkan juga merupakan rumahku. Apakah kamu pikir aku suka menyentuhnya? Ini sekeras batu. Keluargamu benar-benar miskin. Pantas saja Anda harus kabur dari rumah dan bahkan mencari nafkah di Kingsu. Kasihan sekali, apa yang kamu tahu? Li Qingshan terkekeh. Sebagai raja orang liar yang bermartabat, saya tidak akan merendahkan diri menjadi orang miskin. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan dengan cepat. Aku sedang terburu-buru. Aku tidak akan memberitahumu meskipun kamu memohon padaku. Rusin memelototinya dengan tajam. Matanya menjadi merah menyala dalam sekejap. Li Qingshan sedikit terkejut sebelum akhirnya mengerti. Dia menghela nafas yang tidak terdeteksi. Aku mohon padamu, kakak perempuan Rusin, katakan saja padaku. Rusin mempertimbangkannya. Baik, karena kamu memohon padaku seperti itu, itu hanya cerita lama. Kamu sudah lama tahu kalau aku bukan keturunan merfok murni. Aku juga pemakan api yang berasal dari ayahku. Don jangan menatapku seperti itu. Bagaimana aku bisa tahu apa yang mereka lakukan saat itu? Dengan betapa murninya garis keturunan mereka, jelas sulit bagi mereka untuk menghasilkan keturunan dengan rasnya sendiri. Aku ingin tahu lelucon omong kosong macam apa yang sedang dimainkan oleh surga, he he. Dengan kata lain, kamu adalah bunga air dan api yang selama ini aku cari. Li Qingshan mulai memahami sedikit. Benar saja, obat yang bisa menyeimbangkan air dan api hanya bisa datang darinya. Merfok dan pemakan api adalah roh air dan api alami. Mampu menyeimbangkan air dan api serta melahirkan Rusin bisa dibilang merupakan keajaiban. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Sudah lama ku bilang padamu bahwa bunga air dan api tidak ada. Saya seorang manusia, bukan bunga. Rusin meraung tanpa mempedulikan citranya, mengejutkan sekawanan burung. Li Qingshan mengusap hidungnya, roh penyu menekan lautan, aku akan menanggungnya. Hanya setelah mengutuknya karena menjadi idiot dan idiot barulah Rusin menjelaskan, ibuku mencari ratusan, bahkan ribuan, gunung berapi bawah laut, tetapi dia tidak menemukan satupun. Legenda itu palsu. Igumu mencari. Li Qingshan sedikit terkejut. Apakah menurutmu menyeimbangkan api dan air itu sangat sederhana? Rusin mencoba yang terbaik untuk berbicara setenang dan setenang mungkin, menceritakan masa kecilnya yang jauh, tetapi suaranya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Dahulu kala, anak yang lahir di gubuk kayu kecil ini berada di ambang kematian sejak ia dilahirkan. Dia menderita karena siksaan dua kekuatan berbeda. Pilek dan demam sili berganti, hampir merenggut nyawanya. Mungkin dia bukan bibrida pertama antara pemakan api dan manusia duyung, dalam kata-katanya, dia adalah anjing kampung, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil mencapai usia dewasa dan dikenal dunia. Untungnya, orang tuanya cukup kuat, tidak menyanyiakan tenaga, waktu, tenaga, atau bahkan budidaya dan umur mereka untuk menyeimbangkan api dan air untuknya. Setiap kali demamnya kambuh, dia akan menghisap ujung jari ibunya, memakan darah sarinya, dan sebaliknya. Baru pada saat itulah dia selamat. Cinta orang tua sungguh luar biasa. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika mendengar itu. Jantungnya berdetak kencang. Jangan bilang obat spiritual yang kamu sempurnakan adalah kamu bisa memanggilku ibu, kata Rusin acuh-ta'acuh. Persetan denganmu, Li Qingshan tiba-tiba mengambil Rusin dan tertawa keras. Sungguh sebuah harta karun. Jika ada yang berani menyentuh rambutmu selain aku, aku akan memenggal kepalanya. Rusin tidak bisa berkata-kata, tapi dia merasa jauh lebih santai karena suatu alasan. Li Qingshan berkata, Ayo, ayo, ayo. Mari kita bereskan tempat ini. Kita akan mewujudkan pernikahan kita malam ini dan menghibur jiwa orang tuamu di surga. Rusin menendang perutnya. Apakah kamu tidak terburu-buru? Tenangkan pantatku. Dengan sederet candaan, suasana duka akhirnya sedikit meredah. Rusin masuk ke kamar dan merapikannya. Dia menyapu lapisan debu yang tebal dan peralatan rumah tangga kembali hidup. Li Qingshan tidak membantunya. Dia menyilangkan tangan dan bersandar pada kusen pintu sambil terkikik. Kamu bilang kamu tidak menginginkannya, tapi tubuhmu cukup patuh ya. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, sebuah panci pecah. Keluar dari sini. Li Qingshan menopang kepalanya dengan satu tangan dan memegang pot di tangan lainnya, duduk di tangga batu di pintu masuk. Dia membuka mulutnya dan meniupnya dengan lembut, dan rumput liar itu patah, tersapu ke udara oleh angin. Halaman itu segera menjadi luas, memperlihatkan sumur, sungai, dan serangga kecil menghijau yang tak terhitung jumlahnya, melebarkan sayapnya dan terbang ke udara. Dia tiba-tiba mengerutkan sampingnya. Dia merasakan pendekatan aura familiar. 898 Wanita dengan dinginnya jurang itu berhenti di pinggir pulau. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan melewati hutan dan tiba di hadapan Li Qingshan. Dia sendirian, gaunnya yang indah dan halus serta mahkota es yang mulia berpadu dengan suasana gubuk di dalam hutan. Saat sinar matahari menyinari dirinya, rasanya menjadi dingin, kehilangan kehangatan aslinya. Tepat ketika Li Qingshan hendak mengatakan sesuatu, Rusin keluar dari gubuk. Aura yang membara dan geram benar-benar menunjukkan sekreturinannya sebagai pemakan api. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya tidak berpikir Anda akan kembali ke sini, desah Gong Yuan. Apa? Kamu masih ingin mengusirku? Rusin mencibir saat api berkobar di matanya. Gong Yuan terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, Maaf, bukan itu hasil yang ingin saya lihat. Awalnya saya mengira Anda bisa meninggalkan selatan, wilayah gunung api meleleh, dan memulai kembali di tempat baru. Laut selatan sangat luas, tetapi tidak dapat menampungnya. Pemakan api, pengkhianat, dan anjing kampung yang menjijikan. Permintaan maaf dan penjelasannya sepertinya membuat Rusin terkejut. Dia terdiam beberapa saat. Aku bisa memberikan kompensasi kepadamu. Bagaimanapun juga, kamu adalah Gong Yuan maju selangkah. Diam. Rusin perlahan-lahan memulihkan ketenangannya. Saya tidak membutuhkan kompensasi Anda. Anda tidak dapat memberikan kompensasi apapun kepada saya. Kami juga tidak memiliki hubungan apapun. Saya tidak akan membalas dendam terhadap Merfok hanya karena bukan itu yang ingin dilihat ibu saya. Pergilah, Yang Mulia. Ini rumahku. Ini bukan tempat yang harus kamu datangi. Baiklah kalau begitu. Gong Yuan tidak berharap untuk dimaafkan. Sebaliknya, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa jika dia dimaafkan dengan mudah, itu malah akan membuatnya semakin sulit untuk tenang. Dia memulihkan sikapnya yang dingin dan arogan dan berkata kepada Li Qingshan, jangan lupakan 10 hari dari sekarang. Aku akan menunggu saja. Li Qingshan duduk lagi dan memainkan topless itu dengan kepala menunduk. Stopless itu dibuat dengan sangat hati-hati. Ada lukisan indah berwarna-warni di atasnya, seperti mural totem. Itu menggambarkan tiga sosok, dua besar dan satu kecil, berpegangan tangan saat mereka berdiri. Meski tidak ada ekspresi di wajahnya, dia tampak sangat bahagia dan tenteram. Setelah Gong Yuan pergi, Ru Xin tersenyum pahit dan berkata, Aku benar-benar mempermalukan diriku sendiri hari ini. Kamu tidak selucu biasanya hari ini. Kenapa kamu masih berdiri di sana seperti orang bodoh? Cepat bereskan kamar. Wanita harus lebih rajin. Li Qingshan berkata tanpa mengangkat kepalanya, seolah-olah dia adalah kepala keluarga yang memerintah istrinya. Ru Xin hendak menendang Li Qingshan, tapi dia berhenti di tengah jalan. Li Qingshan memegang pot tanah lihat di depan wajahnya dan berkata, Hati-hati, jika kamu memecahkannya, aku tidak akan bisa memberikan kompensasi padamu. Ru Xin mengambil toples tanah dan kembali ke rumah. Dia menghabiskan beberapa upaya untuk merapikan rumah. Jendela-jendelanya terang dan meja-mejanya bersih dan bersih. Semua guci tanah yang dicat dengan berbagai ukuran tersusun rapi. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan memeriksanya dengan puas. Tiba-tiba, bola api menyala di telapak tangannya. Dengan sedikit lemparan, ia terbang dan menyebar dengan cepat. Nyala api segera menyambung ke area yang luas dan melahap tempat yang disebut rumah. Kresek, kresek, perabotan terbakar dan perkakas pecah. Wajahnya disinai oleh cahaya api. Dia menatap pemandangan ini dengan linglung, ekspresinya terus berubah. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa itu hanyalah kerlap-kerlip cahaya api. Ekspresinya masih seperti patung batu giyok. Li Qingshan dengan lembut memeluknya. Dia bergumam, Qingshan, sebagai seorang kultifator, kamu tidak boleh terlalu emosional. Mereka berbakat dan seharusnya memiliki umur yang sangat panjang dan jalan yang sangat panjang. Kalau begitu, bukankah kamu akan pergi? Aku lebih suka tidak memilikiku. Kalau bukan karena aku. Apakah mereka menyesalinya? Li Qingshan menyelah. Tidak, Ruzin berpikir sejenak. Kalau begitu sudah beres. Soal perasaan atau tidak, itu semua omong kosong. Hanya saja tidak cukup kuat. Li Qingshan tidak percaya bahwa ada kebenaran tertinggi di dunia yang dapat membatasi semua makhluk hidup. Dia tidak percaya bahwa orang baik akan diberi pahala, sama seperti dia tidak percaya bahwa orang baik tidak akan diberi pahala. Karena tidak ada kebenaran seperti itu, mengapa tidak melupakan semua kekhawatiran, mengikuti kemauannya sendiri, dan melangkah maju. Baiklah, anggap saja kamu benar. Tapi kita hanya bisa bertarung di alam liar. Li Qingshan berkata dengan agak menyesal. Sudut mata Rusin bergerak-gerak. Dia menahan keinginan untuk mengutuk. Saat ini, gubuk itu sudah sepenuhnya berubah menjadi obor. Nyala api terus meluas ke langit. Li Qingshan menginjak lembut kaki kanannya, meninggalkan jejak kaki yang dalam. Kekuatan getaran diam-diam menembus pulau itu. Dengan gemuruh yang dahsyat, gunung berapi tersebut meletus dengan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lava mendidih menyembur tinggi ke udara, menyebar ke seluruh pulau. Segera, seluruh pulau dibakar. Dia telah membentangkan sayap poeniksnya, terbang dengan Rusin di pelukannya. Lalu dia menghela nafas. Sekarang, kami bahkan tidak punya tempat untuk bertarung di alam liar. Uhuk-uhuk, mungkin aku orang yang kasar, jadi aku tidak begitu mengerti emosi yang terlalu halus. Dibandingkan mengenang keluarga ku yang telah meninggal, aku masih lebih memilih membuat musuhku menderita sepuluh kali lipat, seratus kali lipat kesakitan. Bagaimana menurutmu? Itu benar. Mata Rusin menjadi bertekad karena kebencian. Dia menatap ke arah Gunung Fire Milk. Di puncak utama Gunung Api meleleh, ketiga Raja Pemakan Api berdiri di kawah Gunung Berapi, menelan api dan dengan cepat memulihkan kekuatan mereka. Beberapa saat kemudian, Su Fan membuka matanya terlebih dahulu dan menggumamkan Li Qingxian dengan kejam. Dia tergoda untuk pergi ke Gunung Safage sekarang dan menghancurkan segalanya menjadi abu. Su Zai menasihati, tidak perlu panik, Raja Fan. Mungkin Li Qingxian telah dibunuh oleh Raja Yue Selatan. Bagaimanapun juga, dia datang dari Provinsi Hijau. Aku tidak percaya Raja Yue Selatan hanya akan menonton saat musuh seperti dia menjadi dewasa. Zui Yan juga mengatakan, prioritas kami saat ini adalah tetap menangani Merfok di Laut Selatan. Awalnya, saya pikir kami bisa membunuh Gong Yuan dan Ji Chang Feng dengan mengejutkan mereka, tapi saya tidak pernah berpikir kami akan mengekspos api ilahi. Tablet dan buatlah mereka berhati-hati. Huff, hati-hati, mereka masih belum menyaksikan kekuatan sebenarnya dari tablet api ilahi. Kali ini, karena Li Qingxian melakukan semacam tipuan dan menjebak dewa api, tetapi juga karena kendalimu terhadap tablet api manusia masih kurang. Dewa api hanya memiliki penampilan, bukan bagian dalam. Dia tidak bisa memanggil Indera Jiwa Dewa Api Zurong, dia juga tidak bisa menggunakannya dengan bebas dan menjadi satu dengannya. Api surga miliku dan api bumi raja bencana juga jauh lebih lemah, atau situasinya akan sangat berbeda. Setelah kita benar-benar memahami tiga mesin terbang ilahi pada tablet api ilahi, kita bahkan tidak perlu melancarkan serangan diam-diam lagi. Kami akan langsung membantai jalan menuju istana kristal dan membakar merfok terkutuk itu menjadi abu. Zuzai dan Zuyian keduanya menyatakan persetujuan mereka, mengabdikan diri mereka pada pemahaman tablet api ilahi. Pada saat yang sama, para pemakan api di bawah gunung bermain-main di sungai lava sambil menyerap api dari bumi untuk bercocok tanam. Pemakan api seperti namanya, mereka tidak makan apapun, hanya memakan api. Namun, api di bumi hanyalah salah satunya. Mereka juga dapat membakar berbagai benda untuk mencicipi api dengan rasa yang berbeda. Mereka bahkan memiliki metode memasak yang mirip dengan manusia, yaitu dengan membakar berbagai bahan secara bersamaan untuk menciptakan rasa yang istimewa. Akibatnya, para pemakan api sangat suka membakar sesuatu. Hanya aspek ini saja yang membuat mereka tidak mungkin menjalin hubungan dekat dengan raja pohon beringin seperti istana bayangan. Namun, api di bumi masih yang paling penting. Mereka setara dengan makanan pokok manusia. 899 dan mempesona memenuhi pandangan mereka. Melonjak, terbakar, dan bergemuruh. Inilah pemandangan magma yang tidak akan pernah berubah. Ledakan. Di dekatnya, sebuah gelembung tiba-tiba meledak. Kekuatan kekerasan bertabrakan dengan cangkang mendalam penyuruh dan retak. Panas trik merembes masuk melalui celah-celah dan bau belerang yang menyengat menyesakan. Yang lebih mengerikan lagi adalah racun api yang membakar, bersiul dan masuk melalui setiap celah. Jika bukan karena Li Qingshan dan Ru Xin memiliki garis keturunan api bawaan, mereka akan berada dalam bahaya kematian karenanya. Namun, yang lebih menakutkan adalah medan magnet bawah tanah yang tidak terlihat, yang membuat kemampuan bawaannya sulit untuk beroperasi secara normal. Butuh waktu cukup lama baginya untuk memperbaiki celah pada cangkang mendalam penyuruh. Di sini terlalu dalam, bahkan aku tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Li Qingshan berkomunikasi dengan Ru Xin. Setelah cangkang mendalam penyuruh hancur, dia masih bisa melarikan diri, tapi Ru Xin pasti akan mati. Maju sedikit lebih jauh, kita harus mendekati pusat gunung api meleleh. Ru Xin menunjuk ke suatu arah. Baiklah, Li Qingshan menggendong Ru Xin saat dia maju perlahan melewati magma. Dia harus hati-hati menghindari daerah yang tidak stabil. Jika dia secara tidak sengaja menyebabkan banyak gelembung meledak pada saat yang bersamaan, dia akan mendapat masalah. Itu di sini, kata Ru Xin tiba-tiba. Setidaknya kita berada beberapa puluh kilometer di atas tanah. Bisakah virusmu efektif? Li Qingshan ragu. Jika kita melangkah lebih jauh, kita akan mendekati formasi gunung api meleleh. Jangan khawatir. Leluhur racun segudang dapat mencemari sungai yang membentang lebih dari 100 kilometer dengan lambayan tangannya. Ini adalah usahanya yang sungguh-sungguh. Demikian juga. Air turun, api naik. Ini setara dengan hulu. Ini sempurna untuk keracunan. Li Qingshan telah lama mengetahui bahwa api bumi di wilayah ini sangat tidak stabil, melonjak ke atas dengan cepat. Para pemakan api pasti sengaja menyalakan apinya untuk melahap api untuk bercocok tanam, setara dengan manusia yang menggali sumur untuk menimba air. Namun, dia juga agak penasaran. Apakah sungainya sama dengan ini? Air dan api saling bertentangan, tapi ada juga kesamaannya. Bocah, pemahamanmu masih kurang. Perhatikan saja dengan patuh. Kru Xin berkata sambil tersenyum. Dia melipat tangannya dan dengan cepat membentuk segel tangan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat serius. Li Qingshan mundur sedikit. Lambat laun, sesosok hantu muncul di tubuhnya. Itu adalah hantu wabah yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Itu adalah seni rahasia yang kuat dari klan obat. Ia memiliki kekuatan ajaib untuk menulari musuh dengan penyakit serius. Hantu wabah terbungkus perban, berubah bentuk dan terpelintir, dipenuhi luka dan nanah, mengeluarkan bau busuk dan kotor. Selain itu, tubuhnya juga diselimuti lapisan berwarna putih ke abu-abuan, mengeluarkan aura mematikan yang membuat jantung berdebar-debar. Dia seperti seorang pasien yang terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun dan telah kehilangan semua rasa sakit fisik dan mental. Dia bahkan tidak mempunyai keinginan untuk hidup. Dia hanya bisa menunggu kematian dengan kaku. Hantu wabah memisahkan diri darinya dan berbalik menghadapnya. Pada saat itu, Rusin ragu-ragu. Dia telah memurnikan hantu wabah selama bertahun-tahun, dan itu awalnya untuk membalas dendam terhadap para pemakan api. Sekarang dia akhirnya bisa mengambil tindakan, wajah tua yang gelap muncul di hadapannya. Dokter seperti orang tua, pengaruh Fuhuachi terhadap dirinya jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Kata, memaafkan, adalah harapan terbesarnya untuknya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bergumam, Maaf, Guru. Saya telah mengecewakan Anda. Saya tidak bisa memaafkan siapapun. Kamu sama sekali tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Tuhanmu. Orang tua itu merasa kamu tidak akan bisa membalas dendam seumur hidup ini, jadi dia tidak ingin kamu mati. Jika dia tahu situasi saat ini, menurutmu apa yang akan dia katakan? Kata Li King San. Apa yang akan dia katakan? Selamatkan leluhurnya dan maafkan paman ketujuhnya karena telah membunuh para pemakan api itu. Li King San berteriak. Tuanku tidak sefulgar itu. Rusin tertawa terbahak-bahak seolah segala sesuatu yang bertentangan dengannya menjadi sangat sederhana dari mulutnya. Keputusannya, untuk satu sen, untuk satu pon, adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dia pelajari. Akibatnya, dengan dorongan lembut, hantu wabah itu terbang keluar dari cangkang mendalam penyuruh dan tiba-tiba terbakar. Nyala apinya berwarna putih keabu-abuan seperti bebatuan, menyatu dengan nyala api bumi Pada saat ini, seperti sinar matahari terbenam yang terakhir, dia menjerit, yang dipenuhi dengan rasa sakit dan keputusasaan yang mendalam. Rusin menatapnya dengan tatapan kosong. Itu adalah suara yang pernah bergema di hatinya siang dan malam. Hanya dengan terus-menerus membersihkan dan menekannya dengan water of oblivion, dia dapat mencegah dirinya jatuh ke dalam kegilaan sebelum membalas dendam. Tiba-tiba, dia merasakan hatinya kosong, seolah-olah ada batu besar yang jatuh ke tanah. Dia merasa sangat ringan, namun ada juga kekosongan yang tak terlukiskan. Oh tidak, ayo pergi. Li Qingshan mengambil rusin dan mengepakkan sayap poeniksnya. Dia baru saja terbang dalam jarak dekat ketika gelembung bumi meledak dengan keras di belakangnya, menyebabkan serangkaian ledakan. Perasaan bahaya yang besar melonjak dalam hatinya. Li Qingshan terus-menerus meramal dan mengubah arah penerbangannya, menghindari serangan gelembung bumi di saat-saat terakhir setiap saat. Retakan pada cangkang mendalam penyuruh menjadi semakin padat. Semua gunung berapi di gunung Fire Melt yang berjarak 400 km meletus bersamaan. khususnya, di puncak utama, nyala api membumbung ke langit, berhamburan seperti hujan api. Para pemakan api bersorak dan merentangkan tangan menyambut hujan api dari atas. Mereka berada dalam hirup pikuk. Bahkan di gunung Fire Melt, letusan gunung berapi seperti ini tidak biasa terjadi. Itu diperlakukan sebagai simbol keberuntungan dan perayaan, serta peluang besar untuk berkultivasi. Semakin dalam api berada di bawah tanah, semakin murni apinya. Hmm, sekarang sepertinya bukan waktunya untuk meletus. Zhu Yan berkata dengan bingung. Apakah kamu mendengar sesuatu? Zhu Zai menoleh dan mendengarkan dengan cermat. Dia sepertinya mendengar jeritan, tapi itu juga tampak seperti ilusi di tengah gemuruh gunung berapi. Gelombang magma selalu tidak dapat diprediksi. Mungkinkah ini pertanda baik dari Dewa Api? Jangan khawatir tentang itu. Mari fokus pada kultivasi dan menyerang secepat mungkin. Ayo hancurkan gunung Safage dulu, kata Zhu Fan. Ya, Raja Fan. Zhu Yan dan Zhu Zai juga merasa mereka terlalu memikirkan banyak hal. Apakah seharusnya ada musuh lain yang menerobos magma untuk menyerang mereka? Itu pada dasarnya adalah bunuh diri, dan tidak seperti sekte Cloud Cell, keunggulan geografis gunung Fire Mel tidak dapat dihancurkan dengan cara apapun. Hasilnya, mereka menetap dan terus bercocok tanam. Beberapa saat kemudian, permukaan danau tenang yang dikelilingi pegunungan 500 km jauhnya tiba-tiba mulai bergelombang. Dengan ledakan besar, sesosok tubuh merah muncul dari permukaan danau. Api mengikuti dari belakang, melesat ke langit dan baru menyebar setelah mencapai beberapa ratus meter. Danau segera mulai mendidih, berubah menjadi asap putih yang membubung. Li Qingshan mendarat dengan keras di tanah. Cangkang mendalam Spirit Turtle telah hancur. Dia membentangkan sayap poeniksnya, dan mata hitam Diokru Xin sedang menatapnya. Wajahnya dipenuhi dengan senyum menawan. Melihat betapa dia aman dan sehat, Li Qingshan menghela nafas lega. Matanya tiba-tiba menyipit. Ternyata, pakaiannya adalah artefak misterius yang cukup mengesankan, tapi pakaian itu telah menjadi abu di bawah nyala api bumi. Itu semua berkat buku besar surgawi dari tungku awan yang dia latih sehingga dia telah menyempurnakan tubuhnya menjadi sekuat batu giok. Itulah sebabnya tubuh putih gioknya tidak terlihat di bawah pengaruh api bumi. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah mudanya yang samar. Yang dia dengar hanyalah rangan, dan tubuh seperti batu giok di lengannya melunak. 900. Pilar asap putih membubung ke langit dan menyatu dengan awan gelap yang suram. Dunia gelap dan suram. Di hutan yang gelap dan lebat, tubuh lembut seperti batu giok putih beriak di kegelapan, menunjukkan kelembutan halus yang tidak manusiawi. Itu sedikit kurang manusiawi, tapi sangat indah hingga membuat hati orang berdebar-debar. Bibirnya seperti batu giok merah, seperti bunga plum merah di hamparan salju yang luas. Matanya seperti batu giok hitam, seperti dua titik tinta tebal di atas kertas putih, mengalir dengan cahaya dan dipenuhi warna. Kecantikan batu giok putih yang indah ini sedang dipeluk oleh seorang pria. Tubuhnya yang kuat dan ramping sepertinya terbuat dari perunggu kuno. Jika keindahan itu seperti batu giok, ia akan menjadi sangat indah, lembut, dan anggun. Kemudian dia akan menjadi kasar dan tidak terkendali, tanpa ukiran apapun. Dan pada saat ini, mereka tampak menjadi satu, tidak dapat dibedakan satu sama lain. Hujan deras mengguyur, menimpa tubuh mereka. Tetesan air hujan turun, tapi tidak ada yang menyadarinya. Li Qingshan menciumnya dalam-dalam seolah dia telah mencurahkan seluruh perhatiannya ke dalam ciuman itu, melupakan semua yang ada di sekitarnya. Yang membara di hatinya bukanlah api nafsu, juga bukan rasa senang dan puas diri karena akhirnya berhasil setelah mendambakan bertahun-tahun. Sebaliknya, ada kelembutan yang lebih dalam. Dia ingin meredakan rasa sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Dia ingin mendapatkan semua kepercayaan dan kepercayaannya. Rusin mengerutkan kening, bulu matanya bergetar, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa, tetapi juga menikmati kegembiraan yang luar biasa. Setetes air mata mengalir dari sudut matanya. Pada awalnya, itu tidak bisa dibedakan dari tetesan air hujan, tapi itu mengembun menjadi mutiara putri duyung seputih kristal di udara. Bibir mereka terbuka. Rusin membuka matanya dan melihat Li Qingshan menatapnya sambil tersenyum, memegang mutiara putri duyung di tangannya. Dalam ingatannya, ada seseorang yang memandangnya seperti ini, terus-menerus mengucapkan kata-kata untuk menghiburnya, jangan takut, jangan menangis. Lalu dia ditelan api, berubah menjadi abu. Adegan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Itu adalah berkah yang paling lembut, tapi juga mimpi buruk yang paling dalam. Maka dia bertahan, tidak pernah menangis lagi, sampai saat ini. Kembalikan padaku, lapisan merah muncul di wajahnya, seolah dia lebih malu daripada telanjang. Tidak, dia menghindari genggamannya, sudah menyingkirkan mutiara putri duyung. Ini hadiahmu untukku. Tidak, kamu tidak akan melakukannya. Dia menegakkan tubuh dan menatapnya. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa dia tidak seanggun penampilannya, dia memiliki temperamen yang berapi-api dan berani. Tapi ketika dia mendengar ini, dia merasa sedikit kewalahan. Dia mengangkat bahu dan berkata, jika kamu tidak ingin pergi, jangan pergi. Biarkan aku pergi. Dia meronta, tapi sepertinya dia tidak punya niat untuk mendengarkan. Sebaliknya, dia tersenyum dan memeluknya lagi. Ayo berpelukan sebentar lagi. Tentu saja, dia tidak mampu melawan kekuatannya. Dia hanya bisa menggunakan lengan putih gioknya untuk melingkari lehernya dengan lembut. Dia diam-diam bersandar di pelukannya. Hujan semakin deras. Setelah sekian lama, dia berbisik di telinganya. Apakah kamu merasa lebih baik? Ya, gumamnya. Ayo kembali. Siapa kamu? Kemana kamu membawa Li Qingshan bejat yang bahkan lebih buruk dari binatang buas itu? Hujan membelalakan matanya seolah dia tidak mengenalinya. Li Qingshan memutar matanya. Dia tidak bisa diganggu olehnya. Meski sempat bercanda tentang berhubungan S3 kilodetik di tempat terbuka, itu hanyalah lelucon. Dia memang mesum, tapi dia tidak terlalu mesum sehingga dia tidak bisa mengendalikan bagian bawah tubuhnya. Dia saat ini berada dalam keadaan kacau. Yang dia butuhkan adalah kedamaian dan kenyamanan, bukan rangsangan lebih. Krusin tersenyum dan berdiri dengan anggun, memperlihatkan tubuh ramping dan putih bersihnya kepadanya tanpa peduli sama sekali. Dia memilih gaun dari cincin sumerunya dan memakainya sebelum menepuk pipinya. Itulah yang kamu dapatkan dengan berpura-pura menjadi seorang pria sejati. Kamu menyesal sekarang, bukan? Sedikit. Heh, toh kamu tidak bisa lepas dariku. Li Qingshan melompat. Setelah kita merebut gunung Fire Melt, kita akan merayakannya dan tidak berkomentar. Li Qingshan memadatkan baju zira iblis dengan ki iblis lagi dan bergegas ke udara sambil menggendongnya, langsung menuju gunung Safage. Kembali ke gunung Safage, Krusin kembali ke kediamannya untuk bercocok tanam. Pengalamannya di sekte Cloud Cell sangat bermanfaat baginya. Kenangan jauh itu berangsur-angsur berhenti mengganggunya, dan dia menemukan sedikit kelegaan dalam pikirannya. Jika dia bisa menetap dan melenyapkan iblis dalam dirinya sepenuhnya, itu akan sangat bermanfaat bagi kultifasinya. Dia benar-benar mampu mengeluarkan keajaiban Heavenly Tome of Cloud Furnace. Dan, dia masih harus terus menyempurnakan pil yang menyeimbangkan air dan api untuknya. Kamu tidak berguna. Li Qingshan memperhatikan saat Ru Xin kembali ke kediamannya, dan N. Kecil berkata dari samping. Apa katamu? Li Qingshan meragukan telinganya. Terlalu banyak meminta untuk kembali dulu, dan kamu sebenarnya tidak mencapai apapun. N. Kecil memalingkan wajahnya dengan jijik. Omong kosong apa yang kamu pikirkan, yang kita miliki hanyalah persahabatan murni. Li Qingshan meliriknya. N. Kecil segera tersenyum. Li Qingshan terkikik dan dengan sembarangan mengusap rambutnya. Aku akan membicarakan hal ini dengan Raja Pohon. Duduk di depan Pohon beringin besar, Li Qingshan menceritakan kepada Raja Pohon beringin segala yang terjadi selama perjalanan ini, mencari kebijaksanaannya. Raja Pohon beringin berkata, kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Aku tidak berpikir bahwa bunga air dan api sebenarnya memiliki arti seperti ini. Ini bukan ramuan spiritual alami, tetapi bibrida yang dipupuk dari kekuatan merfok dan pemakan api. Memang ada takdir yang sangat dalam di antara kalian berdua. Jalan masih sangat panjang di depan kalian, jadi sebaiknya jangan terburu-buru. Perasaan perlu waktu untuk dibangun. Li Qingshan langsung terdiam. Saya datang untuk meminta nasihat Anda tentang strategi, bukan tip dalam menjemput gadis. Para pemakan api telah menjadi tamu Raja Yue Selatan. Ketika kita menyerang gunung api meleleh, akankah Raja Yue Selatan benar-benar tidak mengambil tindakan? Atau mungkin dia akan sebarah sebelum menangkap kami semua sekaligus. Tidak ada yang bisa menjamin hal itu, tapi kemungkinannya tidak besar. Mengapa? Karena secara logika, mustahil bagimu untuk mengambil gunung fire melt. Apa? Keluarga merfok memiliki setidaknya tiga penggarap kesengsaraan surgawi ketiga. Ditambah dengan kerjasamaku dengan Gong Yuan, serta Raja Angin Gail, penguasa paviliun pedang, dan leluhur racun segudang, menurutmu kita tidak bisa menghancurkan satu pun gunung api meleleh. Awalnya, itu sudah cukup, tapi kekuatan sebenarnya dari tablet api ilahi masih melampaui imajinasimu. Dewa api yang kamu lihat hanyalah demonstrasi kecil dari kekuatannya. Karena berada di atas lautan, dia bahkan dibatasi. Jika medan perangnya berada di gunung fire melt, hasilnya akan sangat berbeda. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Li Qingxian tenggelam dalam pikirannya. Jika dewa api raksasa menjadi lebih kuat, jika kekuatannya tidak habis, jika berada di bawah kendali Suyan. Betapa menakutkannya keberadaan mereka jika ketiganya bekerja sama. Saat ini, yang bisa kita lakukan hanyalah melihat efek dari virus Stonehenge. Jika virus ini benar-benar, bagus seperti yang Nona Rusin katakan, maka para pemakan api akan sangat marah. Gunung api meleleh. Saya akan meminta bantuan Raja Yue Selatan, sehingga Anda dapat berkultivasi dengan damai setidaknya selama beberapa tahun. Terima kasih telah menjagaku, kawan. Li Qingxian berkata dengan tulus. Dengan Raja Pohon Beringin yang menjaminnya, bisa dikatakan itu menghilangkan kekhawatiran terbesarnya. Selama dia punya waktu beberapa tahun, ada peluang sangat besar baginya untuk menembus lapisan keempat kitab suci Nirvana Phoenix. Selama dia menyeimbangkan api dan air, dia bisa menjadi Raja Daemon. Pada saat itu, tidak ada lagi yang perlu dia khawatirkan. Dia bisa pergi kemanapun dia mau di dunia. Li Qingxian memanggil Master Gua Gunung Safage Kaola di puncak gunung lagi. Banyak hal yang terjadi di sekte Cloud Cell kali ini, namun hasil akhirnya masih cukup bagus. Aku sudah menetapkan tanggal dengan Ratu Merfok Gongyuan. Kami berencana membentuk aliansi dalam waktu 10 hari di Istana Kristal untuk serang gunung Fire Melt. Kalian harus bersiap-siap. Kamu pasti penasaran kemana perginya Yu Wufeng. Dia sudah kembali ke paviliun pedang Laut Selatan bersama tuannya. Tuan paviliun pedang telah setuju untuk membantuku ketika waktunya tiba. Setelah pertempuran ini, aku akan menyingkirkan Yu sumpah darah Wufeng. Itu sama untukmu. Aku akan menghapus sumpah darah bagi siapa saja yang berani melawan dan membunuh serta berkontribusi besar. Setelah pertempuran ini, saya tidak berencana meninggalkan nama siapapun di gulungan sumpah darah. Para penguasa Gua terkejut. Niat Li Kingshan sangat jelas. Dia ingin mereka mempertaruhkan nyawa dalam pertempuran ini dengan imbalan kebebasan mereka. Namun, jika mereka menghindari pertempuran secara pasif dan menjalani kehidupan tercela, hanya kematian yang akan menunggu mereka bahkan jika mereka selamat. Setelah menembus lapisan kelima iblis harimau, Li Kingshan mengeluarkan aura brutal dan berdarah, yang juga membuktikan bahwa dia tidak bercanda. Jangan khawatir, Rajaku. Kami pasti akan mempertaruhkan nyawa kami dan melewati api dan air untuk membantu Rajaku menurunkan gunung api meleleh. The Genleman of Heavenly Blue Bear adalah orang pertama yang berdiri ke depan dan menyatakan pendiriannya. Tidak peduli apa yang dipikirkan oleh para penguasa Gua lainnya, mereka semua ikut serta. Sangat bagus. Li Kingshan mengangguk. Dia tidak peduli betapa tulusnya mereka. Dia berdiri dan pergi, meninggalkan sembilan penguasa Gua. Mereka semua galak saat saling memandang. Tuan dari Blue Bear surgawi berbalik. Jangan berpenampilan seperti itu, semuanya. Raja Liar memiliki pandangan jauh ke depan. Tidak hanya dia mampu membentuk aliansi dengan para merfok, tapi dia bahkan mendapat bimbingan dari Raja Pohon Beringin. Karena dia bertekad untuk menyerang Fire Melt gunung, dia pasti punya peluang untuk menang. Dia tidak akan mengirim kita ke kematian. Namun, aku tahu kalian selalu berhubungan baik, dan ada banyak orang yang menganggapku buruk. Tapi kali ini, jika kita tidak bekerja sama dan terus bersekongkol satu sama lain, siapa yang yakin mereka bisa kembali hidup-hidup dari gunung Fire Melt? Li Kingshan telah kembali ke Aula 8 titik di tengah gunung. Dia memanggil Little N, dan mereka tiba di lapangan Dia baru saja hendak bertanya pada Yin King apa piringan batu besar yang jatuh dari alam Asura itu. Ketika dia melihat Yin King berputar di sekitar piringan batu itu, menyentuhnya saat dia melihatnya. Dia tampak sangat bersemangat. Dia bahkan tidak menyadari kemunculan Li Kingshan dan Little N. Ini terlalu jarang bagi seorang pembunuh yang berhati-hati seperti dia. Li Kingshan bertanya, Yin King, tahukah kamu apa ini? Tentu saja, ini barang bagus. Ini disebut altar persenjataan Asura. Apakah kamu tidak kekurangan senjata yang cocok, Rajaku? Dengan ini, mata Yin King bersinar. Hanya setelah mendengarkan penjelasan Yin King barulah Li Kingshan memahami penggunaan altar persenjataan Asura. Ternyata, dunia Asura terus-menerus berperang. Tidak peduli apa jenis senjatanya, sangat mudah untuk merusaknya. Jika Asura mati dalam pertempuran, mereka bisa terlahir kembali selama semangat bertarung mereka masih ada. Namun, senjata tidak bisa terlahir kembali bersama mereka. Altar persenjataan Asura terhubung dengan gudang senjata perang dan kekacauan yang legendaris. Selama senjata yang rusak ditempatkan di sana sebagai pengorbanan, mereka akan mendapatkan senjata baru. Jika sejumlah besar senjata biasa dikorbankan, mereka akan mendapatkan senjata yang sangat kuat. Bahkan ada peluang bagi mereka untuk mendapatkan senjata ilahi.